Gagang Cold Frost Sword bertatahkan tulisan, Immortal Sealing. Batu roh itu sepertinya kelas menengah. Kata-kata di batu roh sebenarnya adalah metode aktifasi Cold Frost Sword. Ketika kekuatan sihir dan energi roh dituangkan ke dalam dua kata tersebut, pedang terbang akan segera bangkit dan melepaskan semua jenis kemampuan ilahi. Menggunakan senjata sihir kelas menengah sebagai harta ajaib untuk murid resmi sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya fondasi sekte penyegel abadi. Kekuatan tingkat kedua dan ketiga tidak akan pernah bisa dibandingkan. Dengan inti emas, saya dapat menyerap semua harta sihir dan menggunakan esensi inti emas untuk memurnikan dan menggabungkan dengan harta sihir. Namun, saya tidak dapat memasukkan harta sihir apapun ke dalamnya. Kuning mendalam akan menyatu dalam ruang saya vena roh lengan kanan. Primordial Sein akan tetap berada di dantianku. Hanya flaming cloud spirit god yang dapat ditempatkan ke dalam inti emasku dan diberi nutrisi setiap hari. Saat kekuatannya meningkat, dia menyerap flaming cloud spirit god dari dantiannya ke dalam ruang inti emasnya. Setelah memasuki ruang inti emas, flaming cloud spirit labu secara bertahap menyatu dengan inti emas. Di bawah kendali sufang, green fientru efire juga menyatu dengan spirit god. Setidaknya dalam kondisinya saat ini, jika dia menyerap emas dan perak ke dalam flaming cloud spirit god, dia bisa menggunakan green fientru efire untuk memurnikannya menjadi kiemas dan perak dalam sehari. Inilah kekuatan api yang sebenarnya. Hanya ahli alam abadi yang memenuhi syarat untuk mengendalikan api sejati iblis hijau. Aku tidak bisa dengan santai menggunakan teknik ini di sekte penyegel abadi. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Setelah periode konsolidasi ini, sufang dapat dengan sempurna mengendalikan inti emas dan celah ilahi dalam pikirannya. Dia dapat menggabungkan kekuatan sihir dan energi roh kapan saja untuk melepaskan semua jenis kemampuan ilahi. Dia juga telah mengembangkan ki pedang surgawi daluo ke tingkat kedua. Dengan Green Feather King yang terus-menerus mengeluarkan benih pedang ki dan benih green fientru efire, mengembangkan dua kemampuan ilahi ini sangatlah mudah. Fokus kemampuan ilahi pedang ki ini bukan pada gerakannya, tetapi pada konsepnya. Setelah mendiskusikan kemampuan ilahi dengan Raja Bulu Hijau, sufang mengetahui bahwa kemampuan ilahi yang sebenarnya adalah konsepnya. Mudah untuk mengembangkan gerakannya, tetapi hampir mustahil untuk memahami konsepnya. Mereka yang bisa melakukannya adalah eksistensi yang telah mengembangkan kemampuan ilahi hingga sukses besar. Sekarang saya bisa menyingkat pertahanan fisik. Setelah lama berkultivasi, dia mendekati penggabungan surgawi tingkat dua. Bukaan ilahi dan inti emasnya telah mencapai kondisi normal alam persatuan surgawi. Su Fang juga berencana untuk mengembangkan kemampuan yang hanya bisa dikembangkan oleh para ahli alam panjang umur. Pertahanan fisik juga dikenal sebagai flash fetus armor. Manusia memiliki kulit sebagai lapisan pelindung daging dan darahnya. Namun, para pembudidaya tidak hanya mengandalkan kulitnya untuk melindungi darah dan dagingnya. Ketika para kultivator mencapai tingkat tertentu, terutama tingkat keabadian, mereka akan menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk memadatkan lapisan perlindungan yang mirip dengan penghalang dalam daging dan darah mereka. Mereka yang berada di bawah tingkat keabadian tidak akan dapat membentuk armor janin daging karena mereka perlu mengendalikan daging dan darah mereka, memiliki yang kimurni yang kuat, yang merupakan sumber kehidupan, dan memiliki kemampuan. Penggarap di bawah alam persatuan surga masih bekerja keras untuk menerobos ke alam inti emas dan memadatkan inti emas mereka. Begitu mereka memasuki alam kehidupan abadi, mereka akan mengolah roda nasib mereka dan menerobos ke alam kehidupan abadi. Mereka akan memiliki esensi kehidupan dalam jumlah yang mengejutkan. Armor ketuhanan janin daging adalah kombinasi esensi kehidupan, abicna, kekuatan roh, kekuatan dharma, dan daging tubuh seseorang untuk membentuk lapisan pelindung pertahanan di bawah kulit. Setelah armor daging janin terbentuk, seseorang akan tahan terhadap api dan tidak akan takut pada pedang atau tombak. Itu bisa menahan segala macam kekuatan yang menakutkan. Beberapa ahli bahkan bisa melawan peralatan ritual dengan tangan kosong. Faktanya, itu karena mereka memiliki flash fetus armor di dalam daging mereka yang dapat menahan kekuatan peralatan ritual. Sulit membayangkan bahwa flash fetus godly armor akan sekuat peralatan ritual. Dengan flash fetus godly armor, selama seseorang tidak memiliki harta magis, mereka akan mampu menahan segala jenis serangan dan mengurangi kerusakan pada tubuh kedagingan mereka. Kebetulan saya memiliki tubuh emas tak terkalahkan, yang menyatu dengan intisari armor ketuhanan janin daging. Kemampuan ilahi tubuh emas tak terkalahkan dapat ditransfer dari luar tubuh ke dalam daging dan darah saya. Alasan Sufang harus mengolah flash fetus godly armor di alam persatuan surga tingkat kedua adalah karena dia telah menguasai tubuh emas tak terkalahkan. Tubuh emas tak terkalahkan berasal dari tubuh berlian raksasa, dan merupakan seni energi kelas dewa yang sangat kuat. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Sufang mampu mengolah armor dewa janin daging di alam persatuan surga. Selain itu, ia memiliki tubuh yang murni, dan tubuh kedagingan yang sempurna. Penggarap lain tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa. Ledakan. Saat dia sedang membentuk tubuh emas tak terkalahkan dan menggabungkannya dengan energi darahnya dan sembilan energi sejati, dia tiba-tiba kehilangan kendali atas kekuatan di dalam dirinya. Kotoran dalam flash fetus godly armor menghantam gua abadi itu. Alam persatuan surga tingkat ketiga. Sufang sedikit terkejut melihat terobosan mendadak ini. Dia awalnya berencana untuk membentuk armor dewa janin daging terlebih dahulu, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa dia akan tiba-tiba menerobos ke tingkat ketiga dari persatuan surga. Memanfaatkan terobosan tersebut, dia menyerang inti emas, meridian, dan lubang ilahi miliknya. Semuanya sekaligus. Gelombang demi gelombang serangan terus berlanjut. Seminggu kemudian, terobosan selesai. Gua abadi dipenuhi dengan bau darah dan darah kental. Terobosan ini menghabiskan seluruh kekuatanku. Selain pil esensi murni, benda-benda roh lainnya tidak ada gunanya bagiku. Aku perlu memikirkan cara untuk membunuh iblis atau mendapatkan kekuatan lebih besar. Syukurlah, Raja Rok punya esensi sekolah penyegel abadi dalam jumlah besar. Tapi itu saja tidak akan cukup. Aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Terobosannya sama sengitnya dengan terobosan harimau. Dan harganya adalah segala macam sumber daya. Sebagian besar alasan dia mencapai alam persatuan surga tingkat ketiga adalah karena benih energi pedang surgawi megaplexus, benih api sejati azurepian, dan esensi sekolah penyegel abadi dari Raja Greenfeather. Jika bukan karena hal-hal itu, dia harus menunggu lama untuk mencapai alam persatuan surga. Suara mendesing. Saat dia menggunakan tubuh emas tak terkalahkan, sembilan energi sejati miliknya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan yang menyerupai cahaya kemasan inti emas. Namun, cahaya kemasan dari tubuh emas tak terkalahkan sangat murni dan suci. Bagaimanapun, itu adalah seni energi kelas dewa. Sufang menyerap yang ki dalam jumlah besar seolah-olah tertanam dalam daging dan darahnya. Dengan menggunakan metode memadatkan armor ilahi janin daging, dia menyatukan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dengan daging dan darahnya lapis demi lapis. Dia juga menyalurkan sembilan yang asliki ke dalam lapisan penghalang cahaya emas ini. Seluruh energi darahnya menyatu dengan tubuh emas tak terkalahkan, menyebabkan daging dan darah Sufang menjadi seperti baju sirah. Setelah satu tahun berkultivasi, dia akhirnya membentuk baju sirah yang terlihat seperti sutra. Itu hampir tampak seperti pakaian embryo yang terbuat dari kotoran emas. Tentu saja butuh waktu lama sebelum bisa disempurnakan. Hal itu terutama terjadi ketika dia mencapai tingkat kehidupan kekal. Tiga tahun, bagi seorang kultivator yang telah memadatkan inti emas, hanyalah tiga hari. Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Sufang dan Dao Huliang meninggalkan dua abadi mereka pada saat yang bersamaan. Karena medali identitas mereka, mereka mendongat dan melihat sekelompok besar orang menuju kuil ritual Daoist Trapung yang Caifeng. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mereka berdua berada di belakang kerumunan, dikelilingi oleh para ahli kehidupan kekal. Hanya sedikit yang berada di level konvergensi surga. Pemimpin sekte. Kata Zheng Dao Xin dan beberapa murid lainnya. Kemudian, seorang wanita muda dengan gaun ungu terbang keluar dari kuil ritual Daoist Trapung. Semua orang membungkuk padanya. Yang Caifeng. Dia adalah seorang wanita yang hanya bisa ditemukan di surga. Dia memiliki sosok yang lincah, pinggang ramping, dan alis indah yang menyerupai bulan. Ia juga memiliki energi dahsyat yang mampu mengguncang hati dan jiwa siapapun yang melihatnya. Dalam sekejap mata, banyak murid laki-laki yang melupakan kecantikan Yang Caifeng. Pemimpin sekte adalah ahli sejati dari House of Immortal Sealing. Jelas, basis budidayanya tidak berada di tingkat kehidupan kekal, juga tidak berada di tingkat tidak pernah mati. Faktanya, dia berada di level Never Deeing. Tidak mungkin untuk mengetahui pada tingkat apa energi Yang Caifeng berada, tetapi energi itu tidak terbatas dan mendalam, dan tampaknya menyatu sempurna dengan aura pegunungan Trapung. Ayo pergi ke lembah gua yang mendalam. Zheng Daoxin mendengarkan tatapan tajam Yang Caifeng. Para ahli kehidupan kekal di sekitarnya melambaikan tangan mereka dan mengikuti Yang Caifeng ke pusat rumah penyegelan abadi. Setiap orang. Setelah meninggalkan tempat pelatihan yang sudah dikenalnya, Zheng Daoxin mengirimkan pesan kepada semua orang. Untuk percobaan seratus tahun ini, sekte telah menempatkan sejumlah besar harta karun di bawah gua mendalam. Ini adalah kesempatan sekali dalam satu abad. Saya harap setiap orang dapat mengambil kesempatan ini dan mendapatkan segala jenis harta karun. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Zheng Daoxin melanjutkan, Terakhir kali, ketika kami pergi berlatih, kami diserang oleh sekte setan dan kehilangan banyak saudara magang junior dan senior. Sekarang kami telah mendapatkan harta karun, kami akan pergi bersama para pemimpin sekte untuk membunuh iblis. Sekarang banyak orang yang mengerti bahwa setelah mendapatkan harta dan meningkatkan kekuatan mereka, mereka masih harus keluar dan berlatih. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, mereka terbang melintasi 10 ribu gunung dan tiba di pusaran air besar yang dibentuk oleh awan. Lembah Gua yang mendalam. Pemandangan yang begitu mengejutkan-mengejutkan lebih dari separuh murid. Di sekitar pusaran awan, sejumlah besar murid sekte penyegel surgawi terbang ke Lembah Gua Mistik di bawah bimbingan berbagai master sekte. Saat mereka mendekati Lembah Gua Mistik, Yan Chai Feng muncul dan bertemu dengan master sekte Gua Bulan Beku. Ada lebih dari 20 orang, dan masing-masing dari mereka adalah tokoh besar. Masing-masing dari mereka membawa beberapa ratus orang. Pada akhirnya, mereka membentuk pasukan besar murid-murid Ice Moon Heavenly Paradise yang berpartisipasi dalam persidangan. Mereka mulai memasuki Lembah Gua yang mendalam. Selama waktu ini, petinggi seperti Zheng Dao Xin terus-menerus menyampaikan aturan persidangan kepada para murid. Misalnya, dilarang membunuh satu sama lain, dan persidangannya dibatasi waktu tiga bulan. Harta apapun yang diperoleh akan menjadi milik mereka, dan seterusnya. Dilarang membunuh satu sama lain. Tetapi semua murid tahu bahwa begitu mereka memasuki Lembah Gua yang mendalam, mereka semua akan bertarung sampai mati demi mendapatkan harta karun. Lembah Gua yang mendalam tampak seperti pusaran awan. Baru setelah masuk barulah mereka menyadari bahwa panjangnya puluhan kilometer. Ada juga banyak pegunungan tersembunyi di sekitar awan. Baru setelah cermin cahaya mendalam muncul di tengah pusaran awan, semua orang melambat. Mereka melihat sekeliling dan melihat ada enam kam besar. Setiap kam beranggotakan ribuan orang, bahkan ada yang beranggotakan puluhan ribu orang. Ini adalah murid-murid dari tujuh surga besar yang berpartisipasi dalam ujian seratus tahun. Mayoritas murid berada di alam panjang umur. Sepertiga dari mereka berada di alam harmonis surgawi. Uji coba seratus tahun adalah kesempatan terbaik bagi murid-murid alam umur panjang untuk mendapatkan harta karun. Saya mendengar bahwa sepuluh ahli teratas di mortal ranking semuanya akan berpartisipasi. Kian Huan Yun dari Ritus Daubulan S kami juga seharusnya berpartisipasi. Hanya saja, jumlah orangnya terlalu banyak. Seorang murid seperti dia seharusnya memasuki Lembah Gua mendalam bersama para ahli sejati. Jika Kian Huan Yun bisa mendapatkan harta yang dia inginkan, dia seharusnya bisa maju ke alam kematian dan berkultivasi di surga abadi tinggi Ritus Daub kita. Semakin banyak murid yang datang. Ada yang datang sendiri, ada pula yang datang bersama beberapa orang. Ketika tiga matahari tiba di tengahnya, suara serius seorang lelaki tua terdengar. Percobaan seratus tahun, Lembah Gua yang mendalam telah terbuka. Berdengung. Saat suara lelaki tua itu bergema di udara, permukaan cermin tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat besar seperti langit. Itu sebenarnya adalah pintu yang sangat besar. Bahkan para jenius di peringkat Fana akan muncul. Mungkinkah Zhao Wuji juga akan berpartisipasi dalam uji coba seratus tahun. Kerumunan mulai bergerak. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari tujuh surga-surgawi mulai terbang menuju gerbang Suanduang. Su Fang dan Dao Wuli yang tidak terburu-buru. Harta karun di Lembah Gua yang mendalam tersebar di banyak tempat berbahaya atau rahasia. Mereka tidak ditinggalkan begitu saja di sana untuk diambil orang. Ketika dia mendengar bahwa para ahli peringkat Fana akan berpartisipasi dalam uji coba seratus tahun, Su Fang bertanya-tanya apakah leluhur kekaisaran Zhao, Zhao Wuji, akan berpartisipasi atau tidak. 142. Mari kita bekerja sama kali ini. Jika kita bertemu ahli alam abadi yang kuat, kita akan bekerja sama untuk membunuh mereka. Itu benar. Setelah kita merebut harta karun itu dan persidangannya berakhir, kita akan membaginya secara merata. Banyak murid dari tempat pelatihan yang sama dengan Su Fang dan Dao Wuli yang mencoba merekrut satu sama lain sebelum memasuki gua mendalam. Selain Su Fang dan Dao Wuli yang, yang diperlakukan sebagai karakter kecil, yang lainnya berada dalam kelompok dua atau tiga orang, atau dalam kelompok tujuh atau delapan orang. Tampaknya di mata para murid ini, Su Fang dan Dao Wuli yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengamat. Mereka di sini hanya untuk menyeret mereka ke bawah. Ayo pergi. Dari beberapa ratus murid di bawah Yang Caifeng, sebagian dari mereka telah terbang ke gerbang pembentukan roh. Namun, mayoritas dari mereka masih menunggu mayoritas berangkat sebelum terbang bersama. Kalian berdua sampah, jangan ikuti kami. Jangan ikuti kami juga. Jika kamu membuatku gagal mendapatkan harta karun itu, aku akan melumpuhkan kakimu di dalam. Begitu mereka terbang ke gerbang pembentukan roh, dunia berubah dalam sekejap mata. Tidak ada lagi gunung dan hutan terapum di depan mereka. Di bawah mereka ada banyak gua. Itu seperti pisau tajam yang membelah tanah menjadi gua yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gua begitu dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Pada saat ini, banyak murid yang mengusir Su Fang dan Dao Wuliang seolah-olah mereka adalah dewa wabah. Mereka mengira mereka berdua adalah pencuri yang semua orang waspadai. Dao Wuliang dan Su Fang sepertinya tidak terburu-buru. Mereka sepertinya takut pada orang-orang ini, tapi sebenarnya mereka mengizinkan mereka terbang ke dalam gua terlebih dahulu. Dao Wuliang memasang ekspresi mematikan di wajahnya. He he, lihat orang-orang ini. Su Fang mengangguk. Ada banyak harta karun di bawah. Kita tidak terburu-buru. Lagi pula, kita punya waktu tiga bulan. Gua mendalam ini dipenuhi dengan energi spiritual. Sungguh menakjubkan. Jika kita bisa mengubah tempat ini menjadi tempat latihan, kita akan menjadi mampu berkultivasi selama puluhan tahun dan menjadi ahli alam abadi. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, sebagian besar murid memasuki gua. Su Fang dan Dao Wuliang memutuskan untuk berpisah untuk mencari harta karun. Mereka memiliki peluang sukses yang lebih tinggi, dan mereka dapat saling memberi informasi jika menemukan harta karun. Setelah Dao Wuliang terbang ke dalam gua, Su Fang segera naik ke permukaan. Dia melihat sebuah gua yang sangat dalam sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia kemudian masuk. Ho ho. Saat Su Fang hendak memasuki ruang bawah tanah, dia merasakan aura yang tidak terduga. Tampaknya ada ahli yang bertempur di ruang bawah tanah, dan hal itu menciptakan badai mengerikan yang menyerbu ke arahnya seperti badai yang membakar. Su Fang segera kehilangan keseimbangan dan terdorong mundur oleh badai. Peng. Saat Su Fang hendak menggunakan kemampuan ilahi, dia tiba-tiba menabrak sesuatu di belakangnya. Sebuah kekuatan yang kuat menggulungnya dari belakang, menyebabkan dia berhenti. Melihat ke belakang, dia tidak mengenai apapun kecuali penghalang pertahanan wanita. Wanita ini mengenakan jubah ungu, yang membungkus erat sosoknya yang mengesankan. Daun telinganya bertatahkan anting mutiara, dan sepertinya anting mutiara inilah yang melepaskan lapisan energi dalam seperti syal, menutupi penampilannya, hanya menyisakan sepasang mata berair dan bergerak. Wanita yang sangat kuat, dan dia berpakaian sangat mirip dengan Yan Cai Feng. Su Fang terkejut, dan hatinya berkeringat dingin. Jika dia bertemu musuh, musuh bisa saja mengambil kesempatan untuk menyerangnya, tapi wanita ini berbeda. Sebaliknya, dia membantunya. Kian Huan Yun, kamu terlalu lambat. Mungkinkah kamu menyukai murid biasa ini? Hua Hua. Beberapa sosok tiba-tiba muncul dari formasi Suan Duang di udara. Penampilan mereka tidak terlihat, tetapi mereka seperti petir yang memasuki formasi Suan Duang. Su Fang memeriksanya, ingin melihat penampilannya, tetapi basis budidayanya tidak cukup tinggi. Jadi Kian Huan Yun adalah salah satu orang jenius yang tiada taranya dalam Ritus Dao Bulan S. Hati-hati. Kian Huan Yun sepertinya tahu bahwa Su Fang berasal dari Ritus Dao Yan Cai Feng, itulah sebabnya dia sengaja membuang waktu untuk membantu Su Fang. Dengan sekejap lagi, dia memasuki salah satu gua Suan Duang. Su Fang membangkitkan semangatnya. Benar saja, para jenius di peringkat manusia telah muncul. Jika dia menemukan harta berharga, kemungkinan besar dia akan mampu melawan para jenius ini. Astaga! Memilih gua baru, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya sangat besar. Itu seperti ngarai, dan ada awan mengambang di bawahnya. Namun sebenarnya, itu bukanlah awan, melainkan kis spiritual yang berlimpah, yang membuat gua Suan ini tampak semakin misterius. Si Ulan Setelah masuk lebih dalam, dia tiba-tiba melihat beberapa tumbuhan roh di dinding tebing. Mereka sangat kaya akan kis spiritual, dan merupakan bahan yang baik untuk memurnikan pil. Ketika dia bersama Xiao Meir, dia memiliki pemahaman tentang ramuan roh, dan ramuan roh ini bisa dijual dengan harga yang pantas. Dia hanya mengosongkan semuanya. Pada saat ini, bila angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di lapisan kis spiritual di bawah. Bila angin adalah badai yang mencengangkan. Tidak diketahui kekuatan macam apa yang menekannya, tapi tiba-tiba ia menyerbu ke arah gua. Melihat momentumnya, ia bisa langsung mengobrak abrik seorang penggarap persatuan surgawi. Bersembunyi di balik batu, dia menunggu badai berlalu sebelum berani keluar. Benar saja, ada mayat di bawah. Kepala dan lengannya telah terpotong oleh bila angin. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Sosok Green Feather King muncul di benak Sufang. Lembah gua Suan dari sekte penyegel abadi memiliki sejarah. Ketika sekte penyegel abadi memindahkan ritual daois mereka ke sini, mereka menemukan bahwa gua Suan adalah ruang kuno sedalam ribuan mil. Tampaknya itu adalah ritual daois dari seorang ahli kuno. Sekte penyegel abadi mengambil semua harta karun di dalamnya dan menciptakan ruang percobaan ini. Dan badai ini adalah hasil dari gravitasi yang menekan ruang gua Suan. Apalagi seorang penggarap persatuan surgawi, bahkan seorang penggarap alam panjang umur pun akan tercabik-cabik. Jadi lembah gua Suan memiliki sejarah seperti itu. Dia memadatkan Flash Embryo God Armor miliknya dan memanggil Frigate Frost Sword. Menginjaknya, dia terbang ke bawah. Semakin dalam dia pergi, semakin banyak permata berharga yang dia lihat. Ada juga batu roh purba yang belum dipoles. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan harta magis atau seni energi, Sufang masih mengosongkan semuanya ke dalam tasnya. Kabut ki spiritual semakin tebal, dan semakin banyak gua yang bersilangan di bawahnya. Dia tidak tahu berapa banyak gua yang ada di lembah gua Suan. Ki setan. Dia secara acak memilih sebuah gua. Saat dia memasuki kedalamannya, dia tiba-tiba merasakan aura familiar datang dari kabut roh di depannya. Itu adalah aura iblis. Jika ada setan di sini, pasti ada harta karun di sini. Dengan iblis yang menjaganya, para murid dapat pergi dan menangkap mereka. Ini adalah efek dari sebuah percobaan. Melewati kabut roh, dia melihat dua murid yang bukan dari Aes Mundroto. Salah satunya adalah seorang kultifator alam panjang umur, dan yang lainnya adalah seorang kultifator persatuan surgawi puncak. Mereka saat ini berada di sarang iblis, dan suan guang mereka berkedip-kedip. Keduanya pertama-tama tidak berurusan dengan iblis, tetapi dengan satu sama lain. Seorang murid persatuan surgawi secara alami bukanlah tandingan ahli alam panjang umur. Su Fang memperhatikan dengan cermat. Salah satunya berasal dari gua King Cheng, sedangkan yang lainnya dari gua Miriat Dao. Meskipun juga para murid sekte penyegel abadi sama, kerah, sulaman, dan aksesoris mereka sangat berbeda. Luangkan waktumu untuk bertarung. Su Fang memanfaatkan fakta bahwa mereka berdua sedang bertarung untuk mengambil inisiatif untuk mengarahkan Cold Frost Sword miliknya melalui kabut roh di atas mereka. Dia segera sampai di sarang iblis itu. Bocah dari Aes Mundroto, jangan terlalu sombong. Setelah aku menghancurkan murid Miriat Dao Groto ini, aku pasti akan berurusan denganmu. Pakar alam panjang umur sangat marah, tetapi dia tidak ingin menghentikan Su Fang. Dia sepertinya berharap Su Fang akan merebut harta karun itu dan menunggunya keluar. Setan hitam berbulu dan tampak menyeramkan yang tingginya lebih dari 70 kaki sebenarnya adalah eksistensi yang telah memadatkan inti emas. Ia dengan kejam menatap Su Fang. Bocah persatuan surgawi tingkat ketiga sepertimu benar-benar datang ke sini untuk mengambil hartaku. Haha, maka kamu akan menjadi makananku. Sekte penyegel abadi telah menindasku selama bertahun-tahun, jadi itu bisa dianggap sebagai makanan bagiku. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Su Fang meraih Cold Frost Sword miliknya dan mengamati sarang iblis itu. Dia melihat ada lapisan batasan di sekitarnya, menekan iblis di sini. Tampaknya ia menjaga harta karun itu dan tidak membiarkan para murid mendapatkannya dengan mudah. Ciii. Dalam sekejap mata, iblis berbulu hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan air liur hitam yang sangat beracun. Itu berubah menjadi jaring besar berisi air liur dan disemprotkan ke arah Su Fang. Iblis, jika aku bisa menggunakan hartaku, aku pasti sudah lama menekanmu. Menggunakan Cold Frost Sword, sejumlah besar swat ki terjalin. Desir. Desir. Artefak sihir kelas menengah, Cold Frost Sword, menyatu dengan kekuatan kuat Su Fang. Pedang ki membelah jaring besar air liur, dan Su Fang masuk dalam satu baris, tak terhentikan. Jadi kamu sebenarnya adalah seseorang yang bisa melampaui wilayahmu. Sekarang setelah aku membunuh murid jenius dari sekte penyegel abadi, aku akan mati dengan bahagia. Iblis berbulu hitam tidak menyangka Su Fang memiliki kekuatan seperti itu dan dapat dengan mudah membubarkan serangannya. Ia segera menyerang, dan dengan kekuatan ilahi bawaan dari iblis dan tambahan iblis inti emas, lengannya dihantam dengan aura yang mengesankan. Bagus sekali, saya ingin menguji kekuatan ilahi dari ahli alam persatuan surgawi dengan tubuh fisik yang sempurna. Su Fang sebenarnya tidak mengelak. Bahkan jika itu adalah ahli alam panjang umur, mereka tidak akan berani berbenturan langsung dengan Gold Core Big Goblin. Dia gila. Setidaknya dari sudut pandang iblis, Su Fang adalah orang gila. Dengan baik. Tinju Su Fang bertabrakan dengan telapak tangan tebal iblis itu, dan ledakan yang menggelegar mengguncang Su Fang hingga dia merasa sedikit pusing. Iblis itu memamerkan taringnya, dan seluruh tubuhnya terbakar dengan aura iblis yang mengejutkan. Tampaknya dia benar-benar marah, dan bahkan aura inti emas pun meletus. Iblis itu berpikir bahwa ia pasti akan mengalahkan Su Fang, tetapi siapa yang tahu bahwa manusia dari alam persatuan surgawi akan mampu melawannya disarangnya dengan kekuatan fisik. Bagaimana mungkin ia tidak mengertakkan gigi karena kebencian? Iblis itu ingin menggunakan kekuatan yang lebih kuat, tetapi Su Fang tidak memberikannya kesempatan. Dia memisahkan telapak tangannya, dan seekor naga dan seekor ular melingkari iblis itu dan menerbangkannya ke satu sisi. Gulungan ular naga, enyahlah. Su Fang memanfaatkan situasi ini dan menyerang dengan cakarnya, meraih Suan Guang, yang merupakan harta Dharma di kedalaman sarang. Dia kemudian melihat ke arah iblis yang marah itu dan dengan bangga terbang ke sisi lain dari kabut roh. Saya membuat kesalahan. Di ruang di luar objek spiritual, ahli alam panjang umur dari King Cheng Groto Heaven sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dia mengira Su Fang akan menghentikan iblis itu, dan kemudian dia akan segera merebut harta karun itu. Tapi dia tidak pernah menyangka Su Fang akan benar-benar melawan iblis itu secara langsung dan mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Dia bahkan merampas harta karun itu. Orang ini adalah murid Gua Surga Bulan Beku. Tidak, Gua Surga Bulan Beku benar-benar memupuk murid jenius seperti itu. Apakah mereka mencoba mengambil semua harta dalam percobaan seratus tahun? Saya harus memberitahu semua senior saudara laki-laki dan adik laki-laki dari Gua Surga King Cheng untuk memperhatikan orang ini. Murid ini benar-benar mencatat penampilan dan kekuatan Su Fang ke dalam tanda dan memberitahu semua murid Gua Surga King Cheng. Murid Gua Surga Segudang Dao yang dilukai olehnya juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ingin Murid Gua Surga Bulan Beku mencuri perhatian Gua Surga Segudang Dao, jadi dia segera menyebarkan berita tersebut. Bagaimana Su Fang bisa memikirkan hal itu? Setelah pergi, Zhang Xuan menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan harta karun yang dia peroleh sebelumnya. Saat melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah pedang terbang tingkat menengah. Kualitasnya lebih tinggi dari Frigate Frost Sword, tapi sepertinya pedang itu bukanlah salah satu pedang terbang tingkat menengah tertinggi. Tapi itu masih bisa dianggap sebagai harta karun. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa menukarnya dengan beberapa ribu pil yuan murni. Sepertinya harta karun sejati tidak bisa diperoleh dengan mudah. Mungkin harta karun itu dijaga oleh goblin besar yang lebih kuat, atau di ruang misterius lainnya. Menyingkirkan pedang terbang itu, dia merenung sejenak. Dia masih sedikit kecewa. Harta karun pertama bukanlah harta karun sebenarnya yang dia harapkan. Dia agak kecewa. Tapi ini baru hari pertama, dan dia sudah mendapatkan harta karun. Siapa yang tahu harta apa yang akan diperolehnya dalam tiga bulan? Kata-kata penulis. Bulan baru ini juga tahun baru. Saya harap semuanya bisa bersantai. Mahasiswa juga bisa istirahat, dan teman-teman kerja juga bisa istirahat. 143. Sufang merasa sedikit tersesat saat melewati kabut spiritual yang tebal. Dia tidak tahu arah mana yang dia tuju, dan satu-satunya arah yang dia tahu ada di atas. Adapun di bawah ini, sulit untuk mengatakannya. Ruang bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya terhubung bersama, dan dia tidak tahu seberapa dalam dia. Setelah hari pertama, dia hanya memperoleh satu harta karun. Pada hari kedua, Sufang bertemu banyak murid dari gua surga lainnya. Mereka yang bisa datang ke ruang bawah semuanya adalah ahli alam panjang umur. Dengar, bukankah itu Fang Yue dari tempat latihan kita? Saat ini, di ruang bawah tanah yang sangat luas, terdapat beberapa tebing gundul. Hanya ada beberapa ribu murid yang beristirahat di tebing. Ketika Sufang tiba, kebanyakan orang tidak mengenalinya. Namun, ada beberapa murid yang mengenalinya. Dia adalah murid dari tempat latihan Yang Cai Feng. Sufang tidak menyapa mereka, jadi mereka juga bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Ini baru sehari, tapi sepertinya orang yang sangat kuat telah muncul. Tentu saja, begitu banyak murid yang telah berkultivasi dalam pengasingan untuk ujian seratus tahun ini. Mereka semua ingin mendapatkan harta karun dalam ujian tersebut, atau menjadi terkenal di tempat latihan mereka, atau maju ke alam kematian. Saya mendengar dua murid yang kuat telah muncul di surga gua berkabut. Selain sepuluh jenius teratas dalam peringkat vana, orang-orang baru telah muncul di gua surga semesta dan gua hering surga. Ini baru sehari, dan murid jenius telah muncul. Bagaimana kita akan memperjuangkan harta karun? Kudengar seorang murid jenius juga muncul di gua surga bulan beku. Dikatakan bahwa dia bisa merebut harta karun dari goblin besar inti emas ketika dia baru berada di penggabungan surga tahap ketiga. Omong kosong, kami adalah murid gua surga bulan beku. Kenapa kami tidak tahu tentang murid jenius seperti itu? Ribuan orang saling berdiskusi sambil beristirahat. Mereka terutama membicarakan siapa yang muncul di hari pertama. Ketika para murid gua surga bulan beku mendengar bahwa seorang murid jenius telah muncul di tempat latihan mereka, mereka semua sangat terkejut. Sepertinya orang seperti itu seharusnya tidak muncul. Setelah meninggalkan ruang ini, Su Fang terus terbang ke bawah. Waktu tidak menunggu siapapun. Terlebih lagi, dia tidak seperti murid biasa yang perlu mencari tempat untuk memulihkan energi roh sepanjang waktu. Tubuhnya dipenuhi energi roh. Bahkan jika dia tinggal di gua mendalam selama tiga bulan, itu tidak akan habis. Dia tidak tahu seberapa dalam ruang kabut spiritual itu. Saat ini, visinya pada dasarnya tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan pendengarannya. Dalam keadaan linglung, beberapa hari telah berlalu. Dentang-dentang. Tiba-tiba, Su Fang mendengar suara harta magis yang saling bertabrakan di ruang di bawah kabut spiritual. Dia memasuki kabut spiritual karena penasaran dan terbang ke bawah sebentar. Dia melihat lima ahli tingkat keabadian yang datang dari dojo berbeda bertarung di depan penghalang. Ada orang yang telah memasuki formasi roh, tetapi begitu mereka masuk, mereka tidak terlihat. Namun, suara pertempuran terdengar dari formasi roh. Sepertinya ada harta karun yang tersembunyi di dalam penghalang. Kalau tidak, mengapa begitu banyak ahli tingkat sakti abadi yang memperjuangkannya. Matanya tiba-tiba menyala dan berbinar. Setelah beberapa hari, dia akhirnya menemukan harta karun yang bagus. Dia perlahan mendekati ruang bawah tanah di depannya dan menatap para ahli yang bertarung di luar pesona. Memanfaatkan ruang besar yang ditinggalkan oleh mereka, dia mengendarai cold frost sword ke dalam pesona. Surga Bulan Beku. Seorang kultifator alam persatuan surgawi berani masuk dan merebut harta karun itu. Mereka memang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian. Meskipun Su Fang sangat cepat, dia tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Mereka tidak hanya dapat melihat identitasnya, tetapi mereka juga dapat melihat secara kasar penampilannya. Beberapa dari mereka mencibir dan tidak menganggap serius Su Fang. Di dalam pesona, Su Fang muncul dan menyadari bahwa ruang pesona bukanlah formasi sederhana. Karena hanya ada penghalang di luar, ada lapisan formasi di dalamnya. Sepertinya ada lebih dari satu harta karun dalam formasi ini. Harta karun itu seharusnya berada di ruang terdalam. Su Fang menjadi tenang dan kemudian terbang ke lapisan suan guang lainnya. Boom-boom-boom. Begitu dia masuk, tiga ahli tingkat keabadian bertarung di ruang formasi. Masing-masing dari mereka mengendalikan harta sihir mereka. Ada juga orang yang benar-benar menggunakan kekuatan magis tujuh gua surga, seperti Daluo Heaven Swatki. Mereka bertarung di udara di atas formasi. Su Fang pura-pura tidak melihatnya dan terbang mengelilingi formasi. Astaga! Salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian dengan tegas mengayunkan pedang terbangnya dan melesat ke arah Su Fang. Dia mengira itu adalah ahli tingkat keabadian. Ketika dia menyerang, aura besar yang mengejutkan menyapu, membawa serta segala jenis percikan suan guang. Seolah-olah dia ingin melindungi Su Fang dalam sekejap. Su Fang mengendarai Cold Frost Sword. Dia telah mendengar ahli tingkat keabadian terbang ke arahnya. Dia bahkan bisa mendengar suara segel tangan dengan jelas. Oleh karena itu, dia mengangkat pedangnya dan segera menyapu ke arah lapisan ketiga formasi. Kapan murid sekuat itu muncul di gua surga bulan beku? Serangan itu meleset. Sebaliknya, itu memungkinkan Su Fang memasuki ruang lapisan ketiga terlebih dahulu. Ini adalah seorang pria yang belum genap 30 tahun. Dia menatap dengan heran ke arah yang dituju Su Fang. Kemudian, sambil membawa Cold Frost Sword, dia langsung mengejarnya. Begitu dia memasuki ruang lapisan ketiga, yang tidak disangka pria itu adalah Su Fang benar-benar melayang di depannya, seolah menunggunya. Pada akhirnya, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan dia. Sebaliknya, sejumlah besar boneka lah yang mengeluarkan gas beracun. Mereka saat ini sedang bertransformasi di ruang lapisan ketiga. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak tingkat keabadian. Pria itu datang ke satu sisi dan menghadapi sejumlah besar boneka gas beracun. Nak, kamu adalah murid dari Gua Surga Bulan Beku yang mana? Menghadapi musuh yang menyerangnya beberapa saat yang lalu, Su Fang dengan sopan menjawab, Tuan Yan Chai Feng. Bukankah itu berarti kamu berasal dari guru yang sama dengan Kian Huan Yun? Pria itu sangat terkejut. Tampaknya Yan Chai Feng secara khusus membina murid luar biasa satu demi satu. Eksistensi seperti kakak magang kakak Kian tidak akan tahu tentang murid seperti semut sepertiku. Su Fang tersenyum tipis dan menatap boneka-boneka itu lagi. Pria itu dengan dingin berteriak, Saya Li Zheng Yang dari Gua Surga Kayu Layu. Jangan seenaknya membuat khawatir boneka-boneka gas beracun ini. Semua orang takut dengan gas beracun. Bahkan jika ada banyak harta karun di ruang lapisan keempat di belakang boneka-boneka itu, setelah kamu membuat khawatir boneka-boneka itu, maka tidak ada dari kita yang bisa mendapatkan harta apapun. Magang Senior Saudara Li, apakah kamu menunggu temanmu di luar masuk dan kemudian berurusan denganku atau boneka-bonekanya? Ketika kamu memiliki lebih banyak orang, apakah aku masih memiliki kesempatan? Pada akhirnya, Su Fang memahami pikiran Li Zheng Yang dengan sekali pandang. Ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Ada begitu banyak boneka gas beracun. Siapa yang tahu kemampuan lain apa yang dimiliki boneka-boneka ini selain gas beracun? Bahkan tingkat keabadian pun mungkin tidak percaya diri. Li Zheng Yang tampak sedikit marah. Dengan sikap arogan, dia tetap tidak menatap Su Fang. Maaf, aku pergi dulu. Su Fang benar-benar menginjak Cold Frost Sword dan langsung terbang menuju lapisan keempat formasi. Suara mendesing. Setelah terbang beberapa meter, dia tiba-tiba mengaktifkan semacam batasan formasi. Boneka gas beracun di sekitarnya tidak lagi berdiri atau mengambang. Mereka tiba-tiba terbangun dan tanpa ekspresi menatap Su Fang dan Li Zheng Yang. Ketika Li Zheng Yang melihat boneka-boneka itu terbangun dan meludahkan gas beracun, dia sangat marah hingga matanya memerah, kamu orang gila, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mengajarimu pelajaran yang bagus. Kalian semua ahli tingkat keabadian, jadi kalian punya banyak peluang untuk merebut harta karun. Aku adalah alam Fusi Surgawi. Meraih Cold Frost Sword, dia melepaskan pedangki. Bang-bang-bang. Pedangki menghantam boneka yang terbang ke arah mereka. Benar saja, mereka bukanlah boneka biasa. Bahannya sangat keras. Ketika pedangki bertabrakan dengan mereka, mereka hanya terpaksa mundur beberapa langkah. Apakah menurutmu boneka-boneka ini adalah alam perpaduan Surgawi? Karena mereka ditempatkan di sini untuk menjaga harta karun, mereka pasti telah mencapai tingkat keabadian yang sangat tinggi. Li Zheng yang sepertinya tidak ingin menyerang dan masih menunggu teman-temannya di luar bergegas mendekat. Terus, Su Fang tiba-tiba mempercepat ilmu pedang dan auranya. Pedangki seperti lautan badai saat menerkam boneka-bonekanya. Dia juga menggunakan Cold Frost Sword untuk melepaskan Dragon Snacker Roll. Pedangki yang mengejutkan menyapu banyak boneka. Meski bonekanya kuat, mereka tidak punya pikiran. Itu hanyalah senjata. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan ilahi seperti manusia? Setelah boneka-boneka itu dipaksa mundur, sejumlah besar gas beracun memblokir lapisan keempat penghalang tersebut. Su Fang sebenarnya mengabaikan gas beracun itu. Dengan menggunakan tubuhnya, dia melewati gas beracun dan memasuki lapisan keempat penghalang. Mungkinkah anak ini tidak takut dengan gas beracun, jadi dia ingin menggunakan bonekanya? Tidak. Aismundojo hanya memiliki beberapa orang yang kuat. Bagaimana mereka bisa membiarkan anak fusi surgawi tiba-tiba muncul? Li Zheng Yang masih ragu-ragu. Satu orang takut melawan begitu banyak boneka gas beracun. Dan pada saat ini, Su Fang telah menembus lapisan terakhir gas beracun dan melangkah ke lapisan keempat penghalang. Mencicit. Saat dia melangkah ke dalam penghalang, sejumlah besar gas beracun mengalir ke lapisan keempat penghalang bersama dengan Su Fang. Bukan karena Su Fang tidak takut dengan racun, tetapi karena dia sekarang memiliki baju besi ilahi dari daging janin, yang dapat menahan sebagian besar gas beracun. Bersama dengan Cacing Gu, dia bisa menimbulkan korosi pada gas beracun di tubuhnya tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, gas beracun tersebut masih merusak kulit dan kepalanya. Saat ini, Su Fang tidak punya waktu untuk membubarkan gas beracun. Karena di lapisan keempat penghalang di depannya, sebenarnya ada asap hitam yang melayang. Tidak hanya itu, di atas dua bola asap hitam di depannya, terdapat dua ahli tingkat keabadian. Yang lebih kebetulan lagi, ada juga ahli tingkat keabadian dari Gua Bulan Es. Tidak diketahui bagaimana kedua ahli ini bisa sampai di sini, tapi sepertinya mereka pernah bertarung sebelumnya. Saat ini, kedatangan Su Fang memecah kesunyian mereka. Pakar lain dari Dojo Langit dan Bumi mula-mula menatap Su Fang, lalu memandang pakar dari Gua Bulan Es. Cheng Jian Xia, kamu dan aku telah bertarung beberapa kali. Sepertinya kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Mengapa kita tidak mengambil harta kita masing-masing? Mu Jing, kamu dan aku hampir mendekati orang-orang di peringkat fana itu. Jika kita terus bertarung di sini, kita benar-benar tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Ria bernama Cheng Jian Xia juga memperhatikan penampilan Su Fang. Saat dia melihat Su Fang, dia sangat terkejut. Mu Jing dari Dojo Langit dan Bumi tersenyum dingin. Mungkinkah saudara junior Cheng tidak mengenali murid dari Aismun Dojo Mu? Anak ini hanya dalam fusi surgawi, tapi dia benar-benar bisa mencapai lapisan keempat. Dia pasti orang baru dari Aismun Dojo Mu. Ada begitu banyak murid di setiap Dojo. Bagaimana saya bisa mengingat murid fusi surgawi? Cheng Jian Xia semakin mengabaikan Su Fang. Dia bahkan tidak memperlakukannya sebagai sesama murid dari Dojo yang sama. Aku pergi dulu. Masih banyak waktu. Baru beberapa hari. Ada begitu banyak harta karun. Tidak ada yang bisa mendapatkan semua harta itu sendirian. Mu Jing tiba-tiba terbang menuju kedalaman lapisan keempat. Suara mendesing. Cheng Jian Xia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan mengikutinya. Cheng Jian Xia dan Mu Jing, keduanya tampaknya jauh lebih kuat dari Li Zheng Yang. Mereka mampu diam-diam sampai ke lapisan keempat. Melihat wajah Cheng Jian Xia yang menyendiri dan dingin, Su Fang juga sudah terbiasa. Bahkan jika mereka adalah murid dari Dojo yang sama, tanpa kekuatan, mereka secara alami tidak akan menerima perhatian orang lain. Sekalipun mereka memiliki kekuatan, sebagian besar itu palsu. Su Fang juga tidak ragu-ragu. Jadi bagaimana jika ada ahli tingkat keabadian di kedalaman? Dia masih berani maju. Suara mendesing. Namun kali ini tidak seperti biasanya. Asap yang melayang segera berubah menjadi monster atau bentuk humanoid. Memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mereka tiba-tiba menerkam ke arah Su Fang. Seperti yang kuduga, ada juga gas beracun. Su Fang memiliki pemahaman yang tidak normal tentang gas beracun, terutama cacinggu. Jika bersentuhan dengan gas beracun, akan terjadi kelainan. Tidak heran Mu Jing dan Cheng Jian Xia sangat berhati-hati. Tornado Ular Naga Dengan lambayan pedangnya, sejumlah besar pedangki terbang keluar dari Cold Frost Sword. Pedangki berubah menjadi Tornado Ular Naga. Pedangki ular dan pedangki naga bergabung menjadi satu, membentuk dua badai pedangki yang merobek asap yang masuk menjadi beberapa bagian. Tornado Ular Naga Ini adalah seni dharma pertama yang dipelajari Su Fang. Sekarang setelah ditingkatkan menjadi kemampuan ilahi, Su Fang juga berencana untuk terus mengembangkannya. Terlebih lagi, kemampuan ilahi ini juga sangat berguna. 144 Wuu Wuu Semakin banyak asap yang muncul, namun semuanya terjerat oleh gulungan ular naga. Kumparan ular naga berputar dengan cepat, membentuk kekuatan isap mengejutkan yang menyedot asap di sekitarnya, menciptakan jalan. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan melompatinya. Wuuus Setelah melewati lapisan Suan Guang, dia langsung melihat dua sosok berkelahi. Itu adalah Mu Jing dan pendekar pedang. Anak itu benar-benar bisa keluar dari asap dengan begitu mudahnya. Penunggang pendekar terkejut saat melihat Su Fang terbang mendekat. Mu Jing juga tidak dapat memahami bagaimana seorang kultifator alam persatuan surga dapat terus menerobos dan membunuh jalannya ke lapisan keempat. Mungkinkah tidak ada petani di luar yang menghentikannya? Harta karun Di belakang dua ahli alam abadi, ada banyak asap di sekitar mereka. Itu terbagi menjadi tiga lapisan asap beracun, dan ada kotak harta karun di setiap lapisan. Meskipun mereka tidak tahu harta apa yang ada di dalam kotak itu, harta itu tersembunyi begitu dalam sehingga bahkan ahli alam abadi pun tidak dapat mengambilnya. Itu pasti pedang terbang kelas menengah dari sebelumnya. Saudara reader, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Dengan munculnya pihak ketiga, Mu Jing juga khawatir kotak harta karun di lapisan asap ketiga akan diambil oleh Su Fang dan para pembudidaya lainnya. Di hadapan reader Swartzman, Mu Jing memanggil ilusion Cloud Trope dan menembakkannya ke lapisan pertama asap beracun. Huff! Reader Swartzman mengikuti dari dekat. Mencicit! Mencicit! Mu Jing meremehkan asapnya. Ketika ilusion Cloud Trope bersentuhan dengan asap, ia diusir oleh asap, dengan paksa mencegah ilusion Cloud Trope masuk. Reader Swartzman sepertinya sudah mengetahui hal ini dan sepertinya tidak terburu-buru. Setelah Mu Jing ditolak, dia terbang menuju asap. Jangan pernah memikirkannya, Mu Jing mengendalikan ilusion Cloud Trope dan melancarkan serangan terhadap Reader Swartzman. Ini adalah sesama murid. Demi harta, demi keuntungan, mereka masih saling menyerang tanpa ampun. Su Fang benar-benar diabaikan. Pada saat ini, dia segera mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor dan menyedot Flaming Cloud Spiritual God ke telapak tangan kirinya. Dia terbang menuju asap. Reader Swartzman melihat ini dan mencibir dengan dingin. Kau mendekati kematian. Bermimpilah. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tiga harta karun ini dari Frozen Moon Grotto. Mu Jing menyimpan ilusion Cloud Trope dan menembakkan sejumlah besar cambuk suan duang, memutar ruang. Mencicit. Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian tidak akan pernah mengira bahwa Su Fang akan mendekati sinyal asap dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat auranya bersentuhan dengan asap serigala, asap serigala dengan rakus melahap aura Su Fang. Begitu dia menyentuh asap serigala, dia meraihnya dengan tangan kirinya, dan asap serigala itu tersedot ke telapak tangannya. Dalam sekejap mata, sebuah terowongan terbuka, dan Su Fang melarikan diri ke dalamnya. Setelah lorong itu memungkinkannya untuk melewatinya, lorong itu segera bergabung kembali, dan lorong itu menghilang. Bagaimana ini mungkin? Mata Cheng Jian Xia dan Mu Jin hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak pernah membayangkan Su Fang tidak akan mati. Sebaliknya, dia memasuki asap. Dari mana seorang kultifator alam persatuan surgawi mendapatkan kemampuan seperti ini? Mu Jin menyerang ke depan. Jika kita terus bertarung, harta karun itu akan diambil oleh bocah itu. Bodoh! Pendekar pedang itu tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Mu Jin dan menggunakan suan duang miliknya untuk membelah asap dengan paksa. Dia mencibir di dalam hatinya, daripada memasuki ruang asap dengan paksa, kenapa kamu tidak menunggu bocah itu merebut harta karun itu dan kemudian membunuhnya di tengah jalan. Bukankah itu lebih baik? Aku akan mati karena marah. Sebagai ahli alam abadi, saat dia membelah asap dan ingin masuk, lebih banyak asap yang menyapu. Sulit bagi Mu Jin untuk masuk ke ruang asap dalam waktu singkat. Dia sangat marah sampai dia marah. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Su Fang bisa masuk sementara dia, seorang ahli alam abadi, tidak bisa, dia merasa sangat cemberut. Sementara itu, pendekar pedang itu bersembunyi di suan duang, merasa senang dengan dirinya sendiri. Tentu saja, dia menertawakan kebodohan Mu Jin. Ruang asap. Kotak harta karun pertama. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya memasuki lapisan pertama ruang asap. Su Fang mengaktifkan Flaming Cloud Spiritual God, tapi dia tidak bisa menyerap semua asapnya. Dia menggunakan Flaming Cloud Spiritual God untuk mengendalikan asap di sekitarnya untuk membentuk ruang yang cukup besar untuk menampungnya. Ketika dia mendekati kotak harta karun itu, dia senang melihatnya. Itu adalah artefak kesempurnaan tingkat menengah. Itu adalah sebuah cincin. Itu tidak terlihat seperti artefak tipe serangan, tapi itu memancarkan kekuatan sihir dalam jumlah yang mengejutkan. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia menyedot cincin itu ke dalam tasnya yang kosong dan dengan hati-hati mendekati lapisan kedua dari ruang asap. Segera, dia tiba di depan kotak harta karun kedua. Kali ini, Su Fang tidak bisa berhenti tersenyum. Itu sebenarnya 5.000 pil elemental murni tingkat puncak alam abadi. Bagi ahli alam abadi manapun, 5.000 pil elemental murni ini adalah harta karun di antara harta karun. Misalnya, jika Mu Jing dan Pendekar Pedang memperoleh pil elemental murni ini, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam mayat hidup. Saya kaya. Dia senang. Dikatakan bahwa sekte penyegel surga wikaya. Seperti yang diharapkan, mereka bersedia menghabiskan begitu banyak uang dalam uji coba 100 tahun. 5.000 pil elemen murni tingkat puncak alam abadi memiliki nilai yang hampir sama dengan artefak sempurna tingkat menengah. Dia buru-buru menyedot pil elemental murni ke dalam tas kosongnya dan buru-buru terbang ke lapisan ketiga. Dia tidak tahu harta karun apa yang ada di lapisan ketiga. Ketika dia memasuki lapisan ketiga, dia pertama kali menggunakan Flaming Cloud Spiritual God untuk mengendalikan asap di sekitarnya. Dia kemudian mendekati kotak harta karun ketiga dan melihat ke atas. Ada jimat rune di kotak harta karun. Itu adalah tanda yang Su Fang kenal. Itu adalah jimat teleportasi. Kenapa ada jimat teleportasi? Dia mengambilnya dan melihatnya. Itu 100 kali lebih baik daripada jimat rune yang diberikan ayahnya. Sepertinya itu benar-benar harta karun. Dia segera bertanya pada Raja Bulu Hijau. Pihak lain berkata, ini adalah jimat rune yang dapat menteleportasi Anda sejauh 100 mil. Dengan itu, jika Anda tidak dapat menang melawan ahli alam abadi manapun, Anda dapat menghancurkan jimat rune tersebut dan melarikan diri sejauh 100 mil. Ini setara dengan menyelamatkan hidupmu. Ini jauh lebih baik daripada jimat rune yang kamu gunakan untuk berteleportasi sejauh 10 mil. Sungguh sebuah harta karun. Di masa depan, aku tidak akan takut pada ahli alam abadi. Dengan jimat rune ini, aku bisa berteleportasi sejauh 100 mil. Bahkan ahli alam abadi tidak dapat mencapai kecepatan ini. Harta karun? Itu memang harta karun. Green Feather King tidak peduli dengan jimat rune. Nak, labu spiritual awan flaming milikmu menyerap begitu banyak asap. Kamu dapat menyerapnya dan memuntahkannya. Ini adalah efek magis dari labu spiritual tersebut. Kamu dapat menggunakan asap tersebut untuk menghadapi ahli alam abadi. Ya, ya, aku memang bisa mengeluarkan asap dari flaming cloud spiritual god. Ternyata Sufang secara tidak sengaja memperoleh kekuatan serangan lain. Setelah menyimpan jimat rune, dia segera mengendalikan asap dan secara bertahap terbang keluar dari lapisan ketiga. Begitu dia terbang, dia tidak melihat mujing dan pendekar pedang itu, jadi dia terbang lurus ke depan. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendengar suara angin bertiup. Sufang mengambil kesempatan itu untuk menembakkan cold frost sword. Dentang. Suara artefak bertabrakan datang dari kehampaan di sebelah kiri. Itu memekakan telinga. Sufang berbalik dan melihat pendekar pedang itu, yang sepertinya telah menghilang tetapi bersembunyi di kegelapan. Sufang menahan amarahnya. Kakak senior Cheng, kita semua berasal dari dojo yang sama. Kenapa kita harus menjadi musuh? Bukankah lebih baik berteman? Pendekar pedang tersenyum. Tentu saja, berteman itu baik-baik saja. Biarkan aku menganalisanya untukmu. Jika kamu mengambil langkah mundur dan bersedia memberiku satu, dua, atau bahkan semua harta, bahkan jika kamu benar-benar memberikannya kepadaku, begitu aku membiarkannya kamu pergi, itu sama saja dengan menjadikanmu musuh bebuyutan. Di masa depan, setelah kamu mendapatkan kekuatan atau menjadi lebih kuat, kamu pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Tidak perlu membicarakan akhirku. Kakak senior, aku bukan orang seperti itu. Semua orang akan mengatakan itu, dan kamu juga sudah mengatakannya. Bagaimana aku masih bisa percaya bahwa kamu adalah temanku? Bagiku, lebih baik melakukannya dengan bersih sekarang. Dengan kata lain, jika aku tidak melakukannya, untuk satu sen, untuk satu pon, aku akan membunuhmu, mengambil hartamu, atau melumpuhkanmu. Di masa depan, bahkan jika kamu hidup, kamu tidak akan bisa membalas dendam padaku dan menjadi ancaman. Kakak senior, kamu bertindak terlalu jauh. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatanmu, mendapatkan harta lainnya seharusnya tidak menjadi masalah. Mengapa kamu harus mempersulitku? Terlebih lagi, kita berasal dari dojo yang sama. Ayo tertawakan saja dan tetap pada jalur kita masing-masing. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kamu tidak perlu membuang-buang nafas. Hari ini, aku akan membunuhmu dan mengambil artefakmu. Ini satu-satunya pilihanku. Mati. Dalam sekejap, pendekar pedang itu menyerang. Dia juga menggunakan cold frost sword, tapi kualitas cold frost sword miliknya lebih baik. Ditambah dengan fakta bahwa ia adalah ahli alam panjang umur, ia langsung berubah menjadi ribuan aura pedang. Desir. 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 Karena tidak bisa diselesaikan, Sufang hanya bisa menyerang lalu melarikan diri. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Setelah cold frost sword melepaskan gelombang aura pedang, ia hampir tidak bisa memblokir lawan. Sufang mengambil kesempatan itu untuk terbang kembali. Lapisan pedang pengejar jiwa. Namun, kecepatan alam panjang umur benar-benar melampaui kecepatan Sufang. Sufang baru saja terbang sejauh tiga kaki ketika sesosok tubuh muncul di belakangnya. Pendekar pedang itu meraih dengan seluruh kekuatannya. Ruang aura pedang, seperti mulut besar binatang iblis, menggigit Sufang dari belakang. Suara mendesing. Suara mendesing. Jika dia terlambat sedetik, Sufang mungkin akan hancur berkeping-keping. Namun, dia terlambat satu detik lebih awal. Dia melambaikan tangan kirinya ke belakang, dan gelombang asap keluar sedetik sebelumnya. Gelombang asap hitam keluar, menyebabkan pendekar pedang itu menjadi pucat karena ketakutan. Kamu benar-benar bisa menyerap asapnya. Dia berteriak kaget. Asap tersebut menyebabkan lapisan pedang pengejar jiwa, yang akan diaktifkan, secara tidak sengaja diaktifkan ke samping. Desir. Desir. Ruang di depannya sebenarnya dipenuhi aura pedang. Jika Sufang benar-benar ada di dalamnya, dia akan terpotong-potong jika dia tidak mengenakan baju besi. Des. Karena pendekar pedang itu meremehkan Sufang, dia tidak dapat menghilangkan asap tepat pada waktunya. Kali ini, dia sangat menderita. Sebagian asap mengenai bahunya, dan dagingnya langsung dimakan asap. Suara mendesing. Sufang telah terbang keluar dari ruang lapisan keempat dengan cold frost sword. Haha, pendekar pedang Cheng, kukira kamu benar-benar sudah pergi. Jadi kamu bersembunyi di sini. Kamu tidak hanya diam-diam menyerang murid dari sekte yang sama, kamu bahkan menyerang murid persatuan surgawi. Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Mu Jing sepertinya telah mendengar suara perkelahian dan terbang dari sisi lain. Begitu dia melihat Sufang menggunakan asap dan menyebabkan pendekar pedang Cheng menderita kerugian besar, dia tertawa lebar. Haha, lihat aku menyebarkan berita ini. Pendekar pedang Cheng, aku memintamu untuk bekerja sama denganku sebelumnya, tapi kamu tidak mau. Sekarang kamu terluka dan kehilangan hartamu. Kamu pantas mendapatkannya. Segera, sebagian besar murid alam panjang umur akan mengetahui tindakan tercelak kamu hari ini. Seorang jenius bermartabat yang ingin memasuki peringkat mortal sebenarnya jatuh di tangan seorang kultifator persatuan surgawi. Mu Jing dengan bangga mengaktifkan slip diok dan benar-benar menyebarkan beritanya. Dia adalah murid ritus dao langit dan bumi, dan ritus dao langit dan bumi adalah salah satu ritus dao terkuat. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa tidak lama kemudian, pendekar pedang Cheng akan menjadi lebih terkenal. Bukan karena dia jenius sehingga dia melakukan sesuatu yang besar, tapi karena dia menderita kerugian besar di tangan murid persatuan surgawi. Mu Jing, aku akan melunasi hutang ini denganmu di masa depan. Pendekar pedang Cheng tidak akan melepaskan Su Fang, seorang murid yang telah memprovokasi dan mempermalukan seorang jenius seperti dia. Dia menyegel lengannya yang membusuk dan segera mengejarnya. Di mana dia? Setelah terbang keluar dari ruang lapisan keempat, pendekar pedang Cheng muncul di ruang gua mendalam. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan bayangan Su Fang. Tapi di mana bayangan Su Fang? Tidak mungkin. Dengan kecepatannya, dia seharusnya terbang keluar dari penghalang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang? Niat membunuh yang ganas menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terbang ke arah tertentu. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kabut spiritual. Seperti yang diharapkan, kecepatannya sangat cepat. Aku telah memperoleh harta karun itu dan melarikan diri. Namun mulai hari ini dan seterusnya, aku telah menyinggung pendekar pedang Cheng, serta Mu Jing dari ritus dao langit dan bumi, serta Li Zheng yang dari ritus dao kayu layu. Su Fang sebenarnya bersembunyi di tebing gua mendalam. Jaraknya hanya 30 meter. Nyali Su Fang terlalu besar untuk bisa didekati sedekat itu. Jika itu adalah murid persatuan surgawi lainnya, jika mereka tahu ada ahli alam panjang umur yang mengejar mereka, mereka pasti akan lari menyelamatkan nyawa mereka. 145. Dia telah menyinggung tiga orang sekaligus, dan semuanya adalah jenius di antara murid alam panjang umur. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Untuk tiga harta karun, dia telah menyinggung begitu banyak musuh yang kuat. Di masa depan, akan ada bahaya di mana-mana di sekte penyegel abadi. Dan uji coba ini akan berlangsung selama tiga bulan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang pada akhirnya akan tersinggung oleh Su Fang. Setelah meninggalkan gua mendalam, dia bertemu dengan beberapa ahli dari sekte lain dalam perjalanan sampai dia menemukan gua mendalam dengan kabut spiritual yang tebal. Tampaknya tidak ada harta karun apapun. Su Fang berencana beristirahat sebentar sebelum melihat cincin itu. Tampaknya berguna dalam mengembangkan kekuatan sihir. Berdengung. Saat dia melangkah ke ruang gua mendalam yang biasa ini, lengan kanannya tiba-tiba bergerak. Su Fang segera berhenti dan melihat sekeliling. Dia merasakan ada yang tidak beres, karena gerakan di lengan kanannya berasal dari pembuluh darah roh harta karun. Itu berarti si kuning mendalam telah merasakan sesuatu. Harus diketahui bahwa roh hukum Faletki dari dunia luar memiliki kemampuan untuk merasakan harta karun. Mungkinkah gua yang mendalam ini memiliki harta karun? Deep Yellow dengan bersemangat berkata, Tuan, ada harta karun, harta karun yang sangat besar. Harta yang sangat besar. Su Fang merasa itu tidak mungkin. Bagaimana bisa ada harta karun yang sangat besar di gua mendalam biasa ini? Memikirkan hal itu, dia masih mendesak roh hukum Faletki di lengan kanannya untuk merasakan lokasi harta karun itu. Reaksi Deep Yellow menjadi semakin kuat, membawa Su Fang ke kedalaman kabut spiritual. Lalu dia mendekati tebing di sebelah kanan. Di depannya ada sebuah gua yang tertiup angin. Gua itu tidak besar, tapi jumlahnya banyak. Dari kejauhan tampak seperti sarang lebah. Sesampainya di hadapannya terdapat gua yang bisa menampung orang dewasa, ada yang hanya bisa menampung anak-anak, dan ada pula yang bisa menampung beberapa orang dewasa sekaligus. Setelah merasakannya dengan cermat, dia segera memasuki salah satunya. Itu hanya cukup untuk satu orang. Di atas gua ada pohon pinus. Tampaknya umurnya sangat panjang, karena ia memancarkan kis spiritual dalam jumlah yang mengejutkan. Setelah memasuki gua, dia melihat akar pohon pinus. Ada tanaman lain yang tumbuh di dalam gua. Di belakang akarnya, di bawah bimbingan kuning mendalam, dia mengeluarkan batu diok putih bundar. Itu hanya sedikit lebih besar dari buah anggur. Dioknya sangat bulat, dan tidak ada yang luar biasa di dalamnya. Tidak ada rune atau ki spiritual yang mengejutkan. Suan Huang sedikit kecewa saat melihat Sufang. Tuan, batu diok ini mengandung energi spiritual alami yang sangat banyak. Anda dapat membiarkan Raja Peng melihatnya. Dia seharusnya dapat melihat sesuatu. Benar sekali, ada barang antik tua seperti Green Feather King. Dia pasti tahu sesuatu. Pikirannya membawa batu diok ke dalam ruang lapisan pertama kuning misterius. Blue Feather King juga tahu bahwa Sufang ingin masuk, jadi dia berhenti berkultivasi. Ketika dia melihat batu diok di tangan Sufang, dia sepertinya melihat beberapa petunjuk. Dia mengambil batu diok itu dan memeriksanya sejenak, lalu menyerahkannya kepada Sufang. Ini adalah tanda yang digunakan untuk membuka segel. Sudah ada segel yang menakjubkan di dalamnya, dan itu bisa dianggap sebagai harta ajaib. Terutama energi spiritual alami dari batu diok. Menurutku seharusnya ada lebih dari satu bagian di sini. Seharusnya ada-ada tiga hingga lima bagian, dan ketika digabungkan bersama, mereka seharusnya bisa membuka semacam segel. Token kuno seperti ini biasanya tertinggal di dunia fana ketika seorang penggarap kuat meninggal atau naik ke dunia besar. Mereka menciptakan token dan pergi mereka tertinggal di dunia fana. Orang yang ditakdirkan akan menemukan token itu, membuka dao, dan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh penggarap sebelum naik. Sepertinya itu benar-benar harta karun tertinggi. Token. Sama seperti pedang kehidupan pengejar tujuh bintang, perbendaharaan yang ditinggalkan oleh dinasti duel bintang membutuhkan tiga pedang kehidupan pengejar tujuh bintang untuk membuka perbendaharaan. Batu diok bundar di tangannya juga merupakan tanda serupa, senjata ajaib. Sayangnya, siapa yang tahu berapa banyak batu diok ini dan di mana mereka didistribusikan. Dia akan menyimpannya terlebih dahulu. Mungkin dia tidak akan menemukan token lain dalam hidupnya. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa mendapatkan batu diok lainnya. Duduk bersila di dalam gua, dia menyingkirkan batu diok itu dan mengeluarkan cincin yang dia dapatkan sebelumnya. Itu adalah cincin hitam, seperti terbuat dari batu hitam. Setelah mengamati sejenak, dia tidak berani memadukannya sesuka hati. Dia hanya bisa bertanya pada Raja Bulu Hijau. Green Feather King dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah cincin yang membantu dalam pengembangan kekuatan sihir. Ini dapat dianggap sebagai harta karun, dan kualitasnya berada di sisi atas kelas menengah. Ini bukan harta sihir ofensif atau defensif, tetapi item sihir tambahan kelas menengah. Senjata Ajaib Tambahan Sepertinya ada banyak jenis senjata ajaib. Jangan meremehkan cincin ini. Saat kamu mendorong kekuatan sihirmu, itu dapat membantumu meningkatkan kecepatan kondensasi kekuatan sihirmu. Misalnya, mengkondensasi Daluhaven Sword Key akan memakan waktu 3 detik, tetapi dengan bantuan cincin ini, kamu hanya perlu 1 detik, atau bahkan lebih cepat. Dan ketika kekuatan sihir aperture ilahi Anda lemah, itu dapat membantu Anda memadatkan kekuatan sihir. Dengan cincin ini, Anda tidak perlu khawatir tentang kekuatan sihir di masa depan. Jadi itu juga harta karun. Baiklah, aku akan menggabungkannya. Dengan kata lain, itu adalah harta yang dibutuhkan dan diinginkan semua orang. Berpikir tentang bagaimana dia akan bertemu dengan ahli alam panjang umur di Gua Mendalam, dia segera berpikir untuk menyatu dengan cincin itu. Dia mengembunkan setetes darah dan menyatukannya dengan cincin itu. Cincin itu berdengung, dan setelah beberapa saat, cincin itu menjadi lebih terang, otomatis muncul di jarinya. Adegan ini membuatnya berpikir tentang cincin penyembunyian roh. Sayangnya sudah rusak dan kualitasnya terlalu rendah. Meskipun kondisinya sempurna, dia tidak akan bisa menggunakannya sekarang. Pikirannya memasuki ring, dan sejumlah besar batasan muncul. Kekuatan sihir melonjak ke dalam. Ketika dia mendesak pembatasan di dalam, kekuatan sihir di dalam mulai beredar, beresonansi dengan kekuatan sihir Sufang. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendorong kekuatan sihir dari celah ilahi miliknya. Cincin ajaib yang mendalam. Dia pun menemukan nama cincin itu. Ada beberapa rune di dalamnya, semuanya mengandung kekuatan sihir. Sedangkan untuk cincin ajaib yang mendalam, mungkin karena itu adalah item pendukung, jadi kualitasnya tidak terlalu kokoh. Dia memperkirakan bahwa alat sihir tingkat rendah akan mampu memecahkan cincin ajaib yang mendalam. Kali ini, dia harus menghargainya dengan baik. Bahkan jika dia memasuki alam abadi atau alam abadi, cincin ajaib yang mendalam masih bisa digunakan. Mendesak cincin ajaib yang mendalam untuk membantu kondensasi kekuatan sihir, tentu saja, dia bisa merasakan bahwa kecepatan kondensasi kekuatan sihir lima kali lebih cepat dari biasanya. Ini berarti di masa depan, ketika dia mengembangkan kekuatan sihir, itu akan menjadi lima kali lebih cepat dari orang normal. Setelah berkultivasi selama sehari dan meminum beberapa pil asal murni, Su Fang merasa itu sangat aneh. Kekuatannya sepertinya meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia dapat dengan cepat maju ke tahap keempat alam penggabungan surga di sekte penyegel surgawi. Setelah memulihkan diri dan mengasah kekuatannya, Su Fang terbang keluar dari gua yang mendalam. Dia sekali lagi maju ke kedalaman gua mendalam, melewati beberapa ruang gua mendalam, menghindari badai gua mendalam yang muncul dari waktu ke waktu. Monster terkutuk, kekuatannya sebenarnya mendekati puncak alam panjang umur. Desahan tak berdaya seorang pria datang dari kabut spiritual di depannya. Sepertinya ada harta karun lain, tapi sulit didapat. Raksasa. Orang normal akan takut, tapi Su Fang kebetulan adalah musuh monster. Setelah beberapa saat, Su Fang melihat lebih dari 10 alam panjang umur dari berbagai dojo, serta beberapa murid yang budidayanya telah mencapai puncak alam penggabungan surga. Mereka saat ini mondar-mandir di luar gua mendalam yang meledak dengan aura setan. Dia adalah murid dojo bulan esku, sayang sekali dia adalah seorang kultifator alam penggabungan surga. Di antara mereka, ada laki-laki alam panjang umur yang juga berasal dari Aismundojo, tapi dia tidak boleh dikendalikan oleh Yan Chai Feng. Karena Su Fang juga melihatnya, tapi dia tidak memiliki kesan sedikit pun padanya. Murid-murid lainnya juga melirik beberapa kali, tidak lagi memperhatikan Su Fang, memperlakukannya sebagai pejalan kaki yang menyaksikan kegembiraan. Dengan budidayanya, dia hanya bisa menjadi pengamat. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, beberapa saudara senior yang lebih berkuasa masuk, saya ingin tahu apakah mereka memperoleh harta karun. Dan Su Fang datang ke depan gua yang mendalam, merasakan aura iblis, dia menemukan bahwa itu memang monster yang sangat kuat. Kekuatannya bahkan melampaui Dao Wuliang, kemungkinan besar sudah memadatkan inti emas untuk waktu yang sangat lama. Untuk monster semacam ini, alam penggabungan surga bukanlah tandingannya sama sekali, kecuali jika ia adalah pembangkit tenaga listrik alam panjang umur yang kuat. Su Fang tidak takut dengan aura iblis, di saat banyak orang tidak memperhatikan, dengan gusar, dia langsung terbang ke ruang aura iblis. Anak itu sedang mendekati kematian. Seseorang mendengus dan tertawa. Memasuki ruang aura iblis, dia langsung mendengar suara pertarungan. Setelah memasuki beberapa ratus meter ke dalam ruang aura iblis, di atas lapisan penghalang, ada peti harta karun yang mengambang. Monster dengan pelindung tubuh hitam dan merah, seperti kanguru besar, panjang taringnya tiga kaki, begitu pula cakarnya. Kecepatannya sangat mencengangkan, dan mencegah tiga pembangkit tenaga listrik mendekati peti harta karun. Kecepatan monster itu seperti lompatan katak, atau bisa melompat secara horizontal. Kecepatan setiap lompatan jelas lebih cepat daripada ketiga murid alam panjang umur. Melihat budidaya ketiga pembangkit tenaga listrik ini, mereka berada di antara alam panjang umur tingkat lima hingga tingkat tujuh, dan juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang jenius seperti Mu Jing dan Cheng Jian Xia, mereka juga merupakan sosok yang kuat. Su Fang meraih Cold Frost Sword, berputar dari samping, dan terbang menuju penghalang. Dia tahu bahwa keunggulan monster itu adalah kecepatan, dan siap mengeluarkan asap kapan saja. Manusia. Ketika dia masih berada seratus kaki dari peti harta karun, monster itu menemukan Su Fang. Dengan beberapa suara retakan, serangan ketiga pembangkit tenaga listrik itu hancur. Tiba-tiba, ia melompat, seperti bayangan, tepat di depan Su Fang. Cakarnya hanya berjarak satu kaki dari Su Fang. Siapa? Siapa? Pada saat kritis, asap tersebut digabungkan dengan Dragon Snackerall. Pada saat yang sama ketika Su Fang mundur, itu diaktifkan dan berubah menjadi gulungan naga ular beracun, menjerat dada monster itu. Gas beracun itu mengguncang monster itu hingga ia segera mundur, dan sebagian besar bulunya terkorosi. Anak itu hanya berada di alam penggabungan surgawi. Mengapa dia begitu kuat? Tiga pembangkit tenaga listrik di samping akhirnya menstabilkan tubuh mereka, tetapi ketika mereka melihat Su Fang benar-benar mampu mengeluarkan asap untuk melawan monster itu, siapa yang tidak terkejut? Ketiga pembangkit tenaga listrik itu menerkam peti harta karun itu lagi. Semua orang ingin mendapatkan harta karun itu. Salah satu dari mereka berkata, di dalam peti harta karun ini terdapat cakar ilahi naga langit tingkat ketiga, salah satu dari tujuh kekuatan dewa. Jika Anda mendapatkannya, Anda dapat mengintip tingkat ketiga terlebih dahulu. Sayangnya, ketiganya langsung terlempar oleh monster yang melompati. Jadi ini adalah teknik kultivasi. Tapi, kekuatan ilahi tidak terlalu berguna bagiku. Tiba-tiba, Su Fang ingin menyerah dalam memperjuangkan harta karun itu. Dengan asap yang melindunginya, bahkan monster itu pun sedikit takut padanya. Matanya menoleh, dan ketika dia melihat tiga pembangkit tenaga listrik bertarung, dia tiba-tiba berteriak, saya tidak ingin mengolah cakar ilahi naga langit. Jika ada di antara Anda yang bersedia menukar pil asal murni, saya akan mengambil teknik budidaya tersebut. Dan memberikannya padamu. Salah satu pria dari Gua Herring adalah orang pertama yang menjawab, saya bersedia. Seribu pil asal murni penggabungan surgawi. Saya akan membayar tiga ribu. Murid lain dari Ethereal Dojo juga berkompetisi untuk menawar. Seribu? Tiga ribu? Betapa pelitnya? Aku akan membayar seribu pil asal murni keabadian. Yang lainnya adalah ahli dari Dojo Langit dan Bumi. Dia berasal dari Dojo yang sama dengan Mujing, jadi mereka harus saling mengenal. Kesepakatan Sufang mengaktifkan asap dalam jumlah besar, mengubahnya menjadi pertahanan gas beracun, dan segera menerkam peti harta karun. Monster itu tidak sabar untuk memakan Sufang. Saat ia hendak menghentikannya, ia terjerat oleh ahli dari Dojo Langit dan Bumi. Dua pembangkit tenaga listrik lainnya ingin menghentikan Sufang. Namun, monster itu juga tidak mau menyerah. Ini melibatkan satu demi satu ahli. Faktanya, ia tidak ingin menghentikan Sufang, karena asap melindunginya. Bahkan monster itu tidak mau memprovokasi dia. Tali awan ilusi terbang dan melilit peti harta karun. Setelah Sufang menangkapnya, dia melihat bahwa itu memang sebuah gulungan perak. Itu seharusnya adalah teknik budidaya cakar dewa Naga Langit. Beri aku pil asal murni dulu. Sufang terus mengeluarkan asap dan kemudian meneriaki pria dari Dojo Langit dan Bumi. Suara mendesing. Pihak lain juga sangat lugas. Dia melempar tas kosong dan kemudian mencoba terbang menuju Sufang. Pada saat yang sama, dia menghentikan dua pembangkit tenaga listrik lainnya untuk merebut teknik budidaya. Setelah Sufang memeriksanya, dia segera menjentikan gulungan perak itu ke arah pria itu. Dia segera berbalik dan terbang keluar dari penghalang. 146. Kamu benar-benar bersedia berpisah dengan seribu. Di gua mendalam, ketiga ahli alam abadi tidak berniat tinggal lebih lama lagi, karena iblis itu sedang marah. Setelah meninggalkan lapisan ruang ini, dua ahli lainnya memandang ahli Kian Kun Dojo dengan iri, namun meskipun mereka bergerak sekarang, akan sulit bagi mereka untuk merebut teknik tersebut. Dengan tingkat pengembangan mental ini, ini dapat membantu saya maju ke alam kematian terlebih dahulu. Bukankah lebih baik, aturan sekte terlalu ketat, tidak ada murid yang dapat secara pribadi mewariskan tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Pria itu juga agak enggan, lagi pula, itu adalah seribu pil asal murni. Hatinya berdarah, orang itu adalah murid Frost Moon Dojo, saya lupa menanyakan namanya. Lingren menghela nafas, seorang murid Heaven Union Tahap 3 sebenarnya dapat mengendalikan sinyal asap sesuai keinginannya. Saya tiba-tiba teringat seseorang menyebutkan sebelumnya bahwa ada murid Frost Moon Dojo yang juga merupakan Heaven Union Stage, namun kemampuannya mengejutkan, menyebabkan banyak ahli menderita. Misalnya, SWAT Reader Frost Moon Dojo, saya mendengar bahwa dia ingin melakukannya merebut harta murid itu, tapi malah disakiti oleh pihak lain. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga pernah mendengar hal ini sebelumnya, tapi menurutku itu tidak masuk akal. Mungkinkah bocah itu tadi? Sepertinya ada kemungkinan 80% bahwa itu adalah bocah nakal ini. Aku tidak bisa melihat bahwa dia adalah seorang karakter. Karena dia menyebabkan para ahli itu menderita, dia pasti mendapatkan banyak harta karun. Petik 2. Petik 2. Ketiga ahli itu berdiskusi sebentar, lalu mata mereka tiba-tiba berkedip karena sedikit sinar dingin. Setelah itu, mereka menangkupkan tinju mereka satu persatu dan terbang ke arah yang berbeda. Seribu pil asal murni alam abadi. Ini akan memberi sufang kekuatan tambahan ketika dia maju ke alam abadi. Siapa sangka teknik cakar ilahi naga langit tingkat ketiga akan sangat berharga? Dengan kata lain, bahkan jika seorang ahli alam abadi ingin mengolah cakar ilahi naga langit, itu juga tidak mudah. Paling-paling, mereka bisa mengolah tingkat kedua, jadi mereka membutuhkan tingkat ketiga. Menurut aturan, seseorang harus mencapai tingkat budidaya berikutnya atau menyelesaikan tingkat budidaya untuk memperoleh tingkat budidaya berikutnya. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian ini ingin menguasai kemampuan ilahi yang lebih kuat dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk memperoleh tingkat kultivasi berikutnya. Melewati lapisan kabut roh, mereka memasuki lapisan gua mendalam yang lebih dalam. Pada saat ini, dia melihat sebuah ruangan besar dengan beberapa ratus orang duduk bersila dan beristirahat. Murid dari tujuh dojo utama dapat dilihat di mana-mana. Di antara orang-orang yang datang ke sini, hanya ada sedikit murid persatuan surga. Kebanyakan dari mereka adalah alam panjang umur. Su Fang melambat. Melihat begitu banyak ahli yang sedang beristirahat, dia ingin terbang ke bawah. Pada akhirnya, dia melihat ada banyak gua besar di bawah. Dari waktu ke waktu, bila angin akan keluar. Tak heran jika banyak ahli yang beristirahat. Mereka tidak punya pilihan selain memasuki kedalaman gua mendalam dalam kondisi terkuat mereka. Su Fang mendatangi sebuah batu dan duduk bersila. Dia melihat sekeliling dan melihat murid-murid dojo Aismun. Mereka masih tidak menganggapnya serius. Baru-baru ini, ada murid persatuan surgawi dari dojo Aismun. Dia sangat mengesankan, menyebabkan banyak ahli tingkat abadi menderita. Itu hanya rumor. Bagaimana bisa ada murid dari alam persatuan surga yang begitu kuat? Sekte ini telah mengadakan percobaan selama ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya beberapa kali karakter seperti ini muncul. Bagaimanapun, jika kita bertemu dengan murid alam persatuan surga dari dojo Aismun di masa depan, kita harus waspada. Saat itu, beberapa orang sedang mengobrol. Mereka tidak mengetahui bahwa sosok legendaris itu sedang duduk di antara mereka. Saya baru saja mendengar bahwa murid alam persatuan surgawi dari dojo Bulan Es memperoleh cukup banyak harta karun. Semuanya adalah harta berharga. Banyak orang yang mencarinya. Jika dia menjadi pusat perhatian, pemburu akan menembak burung yang menonjol. Akan sangat bagus jika kita bertemu dengannya. Membunuh murid alam persatuan surga akan memungkinkan kita menukar harta dalam jumlah besar. Apakah kita masih perlu mempertaruhkan nyawa kita di Gua Mendalam yang berbahaya untuk memperjuangkan harta karun? Sebenarnya ada orang yang secara terbuka mendiskusikan cara menemukan Su Fang dan membunuhnya untuk mencuri harta karunnya. Su Fang awalnya tidak mempedulikan hal ini. Tapi ketika dia mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Dia mengutuk dalam hatinya yang begitu tidak bermoral. Mereka sebenarnya mengatakan dia memiliki harta berharga. Bukankah itu akan menjadikannya musuh publik semua murid di Gua Besar? Untungnya, orang-orang ini tidak tahu seperti apa rupaku. Kalau mereka tahu, aku mungkin tidak punya tempat untuk lari. Dia masih merasakan perasaan menggigil. Seolah-olah semua orang sedang menatapnya dari belakang, seolah-olah ada tangan kegelapan yang mengulurkan tangan padanya. Untungnya, ada beberapa murid realem persatuan surgawi dari Dojo Ice Moon yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Jika hanya sedikit, semua orang pasti akan mencurigainya. Selanjutnya, jika itu bukan harta karun khusus, aku tidak bisa menyerang begitu saja. Setelah beristirahat selama setengah hari, beberapa orang pun menuju ke bawah. Sufang memanfaatkan kekacauan itu dan mengikuti mereka. Ada yang salah. Menghindari beberapa bila angin dari bawah gua besar, Sufang mendengar suara sesuatu menembus udara di belakangnya. Dia sengaja meningkatkan kecepatannya. Suara itu juga menjadi semakin cepat. Apalagi jaraknya sangat dekat. Sufang langsung berbalik dan melihat seorang pria alam panjang umur. Ternyata itu adalah murid alam panjang umur dari Gua Miriat Dao. Kultivasinya berada di alam panjang umur tingkat ketiga. Dia tidak terlalu kuat. Jelas, pihak lain curiga bahwa dia adalah murid realem Heaven Union dari Ice Moon Dojo yang memiliki harta berharga padanya. Suara mendesing. Dia langsung meningkatkan kecepatannya dan terbang melintasi dunia kabut roh dengan frost sword. Orang itu juga mengejarnya. Kecepatan Sufang menjadi semakin cepat. Terutama ketika dia mendengar bila angin muncul, dia menggunakan bila angin alami untuk melewatinya, menggunakannya untuk menghindari ahli itu. Langkah ini memang efektif. Dalam sekejap, Sufang telah melepaskan diri dari orang itu. Untungnya, itu bukan ahli alam panjang umur. Dan, dengan dua mendalam yang begitu dalam, pasti ada harta karun yang tersembunyi di banyak tempat atau disegel oleh penghalang. Baru sekarang dia memperhatikan sekelilingnya. Selain kabut roh, ada berbagai jenis bebatuan bawah tanah dan tebing curam. Melepaskan pendengarannya, Sufang memperlambat kecepatannya. Setelah memasuki gua besar, dia harus mendengarkan gerakan apapun. Dia harus merasakan apakah ada aura iblis atau membiarkan Suan Huang merasakan aura harta karun khusus. Tuan, ada aura harta karun istimewa. Tepat di depan kita, masih ada jarak yang tersisa. Suan Huang tiba-tiba berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Sufang meningkatkan kecepatannya dan memasuki gua mendalam lainnya. Benar saja, dia melihat sebuah penghalang. Hambatan ini sangat luar biasa. Itu menyelimuti seluruh gua besar. Dengan penghalang sebesar itu, bagian dalamnya pasti luar biasa. Dan aura harta karun istimewa datang dari dalam. Sepertinya ada harta karun khusus di dalamnya. Haruskah dia masuk? Sufang yakin keberuntungannya tidak akan bagus. Dia adalah orang pertama yang memasuki penghalang ini. Mungkin ada ahli yang memperebutkan harta karun di dalamnya. Dan untuk bisa datang ke sini, mereka haruslah orang-orang seperti penunggang pedang atau bahkan orang yang lebih kuat. Kulit kepalanya mengeras. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak mungkin menjadi pengecut di sini. Dia segera melangkah ke dalam penghalang. Lapisan awan muncul di depannya. Awan perlahan-lahan menggulung. Beberapa di antaranya melonjak ke arah berbeda. Agak aneh. Selain itu, ada suara angin berbeda yang datang dari dalam. Tampaknya itu adalah hutan bambu. Tapi bagaimana bisa ada hutan bambu di ruang bawah tanah seperti gua besar? Jika ada, berarti tempat ini lebih luar biasa. Sufang mendengarkan suara angin dan menyaksikan awan bergolak. Terkadang, dia seolah-olah telah menyatu dengan dunia ini. Dia tidak bisa merasakan aura yang mengancam. Anginnya seperti Fata Morgana, dan dia juga melihat bayangan gunung. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan gua mendalam ini. Setelah beberapa saat, Sufang terus terbang ke depan perlahan. Tapi dia tidak melihat harta karun atau monster apapun. Dia tidak melihat satu pun murid dari sekte penyegel surgawi. Tapi tiba-tiba, Kiungu muncul di depannya. Sepertinya agak familiar. Memfokuskan pandangannya, dia melihat sebuah gunung di dalam Kiungu. Itu adalah gunung Kiungu seperti yang ada di belakang kota Tianzong. Setelah beberapa saat kebingungan, dia dengan hati-hati melihat lagi. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan dua makam. Sufang juga sangat akrab dengan makam itu. Tampaknya itu adalah makam ibu dan kakeknya. Mungkinkah itu ayah? Sufang meningkatkan kecepatannya dan mendekati sosok itu. Sosok itu pun berbalik. Itu adalah Suyaotian. Dia melambaikan tangannya pada Sufang dan bergumam. Nak, ayah telah mengecewakan keluargamu. Ibumu, kakekmu, dan kamu. Ayah. Sufang dengan bersemangat melangkah maju dan memasuki dunia Kiungu. Suyaotian mundur beberapa langkah. Setelah sesuatu terjadi pada ayahmu, hal pertama yang aku lakukan adalah bergegas kembali ke keluarga. Tapi ketika aku mengetahui bahwa ibumu meninggal karena aku, seluruh keluarga masih memikirkan kenyataan bahwa aku telah mengambil si kejatuhan. Moonblad, jadi aku tidak mengakuimu. Tapi aku tetap berada di depan makam ibumu selama setahun penuh. Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku, tapi aku masih membenci diriku sendiri. Jika bukan karena aku, bagaimana bisa ibumu telah meninggal? Aku telah membuatmu lemah dan sakit-sakitan sejak kamu masih kecil, dan aku juga menyebabkan ayahku yang sudah tua mencuci mukaku dengan air mata setiap hari. Aku juga telah dikritik oleh anggota keluargaku. Aku bukan ayah yang baik, aku juga bukan anak yang baik. Saya bukan ayah yang baik. Saya bukan ayah yang baik. Su Fang patah hati. Sepertinya dia bisa melihat wajah Su Yautian yang cacat di balik topeng. Seberapa besar penderitaan yang dia alami. Ayah, ini bukan salahmu. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan Zhao. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan langit. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ayah, kamu harus melepaskan segalanya dan memulai yang baru. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Nak, kemarilah. Aku hanya bisa melihatmu dari jauh dan merindukanmu. Su Fang membuka tangannya, ingin menarik Su Fang ke pelukannya. Haha. Dia baru saja mengambil langkah ketika raungan keras terdengar di kepalanya. Sepertinya ada semacam energi yang menghantam kepalanya dengan kejam. Lalu dia melihat Su Yaotian pergi. Dunia Kiungu lenyap, dan satu-satunya yang ada di depannya adalah Suan Duang. Tidak ada gambar, tapi masih ada awan dan angin yang aneh. Baru saja, aku, Su Fang, memandang dirinya sendiri dengan curiga. Sepertinya dia baru saja bermimpi. Mimpi itu sangat nyata. Sepertinya dia benar-benar telah dilahirkan. Kamu memasuki ilusi, dan jiwamu dikendalikan oleh formasi ini, kata Raja Bulu Hijau. Sebuah ilusi. Dia melihat sekeliling. Dia telah memasuki formasi ilusi. Ini adalah eksistensi yang ditakuti semua orang. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, Anda tidak akan pernah bisa pergi. Anda akan tersesat di dalam, menunggu kematian. Menakutkan. Hanya formasi ilusi saja yang tidak akan mampu menghadapimu. Hati daumu juga sangat kuat. Tapi formasi ini tercipta dari harta karun sejati. Formasi itu menyatu dengan harta karun itu. Begitu kamu masuk ke sini, rasanya seperti kamu telah memasuki dunia di kepalamu. Ingatanmu akan terbalik, dan kamu tidak akan bisa melepaskan diri, jelas Green Feather King. Dan di dalam formasi ini, seharusnya ada harta karun yang sebenarnya. Tidak hanya bermutu tinggi, tapi juga harta karun aneh yang dapat menyihir jiwa dan mengendalikan pikiran seseorang. Item terpesona bermutu tinggi. Lalu bukankah letaknya tepat di bawah pagoda 6 Jalan Suanhuang? Harta karun sejati. Ini benar-benar harta karun sejati. Namun Sufang terjebak dalam dilema. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak ingin gegabuh masuk lagi. Nak, kenapa tiba-tiba kamu begitu takut? Apa yang kamu takutkan? Kamu sudah terjebak dalam ilusi, jadi jangan memikirkan hal lain. Pastikan hatimu jernih. Sebenarnya, kamu memiliki kemampuan terbaik untuk menerobos ilusi, dan itulah pendengaranmu. Sangat mudah untuk berhalusinasi tentang apa yang kamu lihat dan dengar, tetapi hanya dengan pendengaranmu, kamu dapat mendengar segala sesuatu di dalam formasi. Raksasa yang telah hidup lebih dari 10 ribu tahun sungguh berbeda. Sufang segera menggunakan kemampuannya yang sempurna. Menutup matanya, dia perlahan mendengar beberapa gerakan. Suara nafas. Suara keberuntungan. Setelah sekitar 300 meter, dia melihat sesosok tubuh. Sosok itu bergoyang bersama awan. Itu seperti pohon willow. Dari kelihatannya, itu adalah murid perempuan. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu benar-benar seorang wanita. Dia juga seorang ahli ritus mistidaw. Basis budidayanya berada di alam panjang umur, tetapi dia juga terjebak dalam ilusi. Lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Lonceng penyerap jiwa tujuh warna adalah milikku, milikku, gumam wanita itu. 147. Lonceng penghisap jiwa pelangi. Kultifator wanita dari mistidaw Raid ini memiliki kecantikan yang luar biasa, tetapi matanya hilang, dan dia berjuang mati-matian. Sepertinya dia tesiksa oleh formasi ilusi. Dengan peringatan Green Feather King, Su Fang tidak akan mudah mendekatinya. Meski dia ingin membantu, ini adalah saat yang spesial. Menyelamatkan seseorang sama dengan membunuh seseorang. Ritus mistidaw adalah salah satu ritus dao terkuat di sekte penyegel abadi. Dia terus maju, memasuki formasi lain. Namun dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua ritus dao lagi. Mereka berdua berada di alam panjang umur, dan mereka bahkan mungkin lebih kuat dari penunggang pedang. Sayangnya, di depan harta sihir tingkat kelas, belum lagi tingkat keabadian, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi atau abadi akan diserang oleh formasi ilusi. Su Fang pernah mengalami ilusi sebelumnya. Formasi ilusi menyerang jiwa terlemah seorang kultifator. Tidak ada ahli umur panjang yang bisa datang ke sini. Cahaya harta karun tujuh warna. Akhirnya, dia sampai di tengah formasi. Setelah menahan segala macam ilusi, dia tiba di depan cahaya tujuh warna. Lonceng tujuh warna seukuran kepalan tangan melayang di tengah cahaya tujuh warna. Itu harus ditanamkan dengan batu roh atau permata khusus. Lapisan suan guang saling terkait satu sama lain, membuatnya tampak seperti bel itu tidak ada. Green Feather King memperkenalkan, itu adalah harta dharma bermutu tinggi, lonceng penghisap jiwa pelangi. Sekte penyegel abadi memiliki catatan rincin tentang semua harta dharma bermutu tinggi. Raja ini pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah harta dharma bermutu tinggi biasa, tapi ini sangat berguna. Bahkan para ahli undet pun bisa dikendalikan olehnya. Nak, kali ini kamu berhasil mendapatkan emas. Karena senior mengatakan itu adalah harta karun yang bagus, tentu saja itu tidak mungkin buruk. Su Fang bersiap untuk mengambil lonceng penghisap jiwa pelangi. Green Feather King melanjutkan, sekte penyegel abadi tampaknya sangat mementingkan ujian seratus tahun ini. Mereka mungkin memiliki harta dharma bermutu tinggi lainnya. Nak, setelah kamu mengambil lonceng penghisap jiwa pelangi, formasi ilusi ini akan segera menghilang. Kamu harus melakukannya cepat pergi. Kalau tidak, jika orang lain tahu kamu memilikinya, akan sulit bagimu untuk pergi hidup-hidup. Berdengung. Setelah mengatur nafasnya, Su Fang tidak ragu-ragu. Dia meraih lonceng penghisap jiwa pelangi, bersiap untuk memosongkannya. Suara mendesing. Sesosok manusia terbang keluar dari ilusi, tampaknya di luar kendali lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Seorang pria muda muncul dari bayang-bayang. Dia memiliki rambut panjang dan mengenakan jubah putih. Saya tidak menyangka seseorang akan selangkah lebih maju dari saya dan datang ke sini untuk merebut lonceng penyerap jiwa pelangi. Ketika pemuda itu muncul, Su Fang buru-buru memasukkan lonceng penyerap jiwa tujuh warna ke dalam tas kosongnya. Kemudian, dia melihat perhiasan dan tanda milik pria itu. Ternyata dia adalah murid dojo langit dan bumi. Sekilas, Su Fang bisa merasakan pria itu luar biasa kuat. Dia juga bukan pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian biasa. Dia mempunyai kekuatan yang tak terlukiskan. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum, harta hanya bisa diperoleh melalui takdir. Aku tidak akan merebut lonceng penyerap jiwa pelangi. Aku adalah orang yang mengikuti arus. Jika itu milikku, tidak ada seorang pun dapat mengambilnya dari saya. Jika itu bukan milik saya, itu tergantung apakah suasana hati saya sedang baik. Jika suasana hati saya sedang tidak baik, saya tidak akan mengambilnya meskipun Anda memberikannya kepada saya. Orang ini sungguh menarik. Anda tidak menginginkan senjata ajaib tingkat tinggi. Bercanda. Di antara tujuh dojo besar, belum lagi surga abadi, bahkan pembangkit tenaga listrik alam abadi surga abadi di surga abadi tidak akan merebut lonceng penyerap jiwa pelangi. Su Fang berjaga-jaga. Jika pihak lain mengatakan satu hal dan melakukan hal lain, dia akan menderita kerugian besar. Seseorang akan datang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang begitu menarik di sini ketika aku datang untuk melihat kejayaan sepuluh ahli peringkat mortal. Ia berjubah putih itu tersenyum tipis. Seperti seorang teman, dia mengambil langkah maju dan menghilang dari ruang ini. Begitu yang pertama pergi, yang kedua segera terbang. Namun, sebelum dia bisa terbang jauh, dia mendengar banyak orang terbang di depannya. Mereka sepertinya datang untuk mengambil harta karun itu. Su Fang punya ide. Dia langsung berpura-pura pusing dan meronta kesakitan. Wuz! Enam murid tingkat keabadian terbang mendekat. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka tidak menganggapnya aneh. Salah satu dari mereka menghela nafas, murid dari alam persatuan surga benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani datang ke sini. Kudengar lonceng penyerap jiwa pelangi ada dalam formasi ini. Seorang murid dojo bulan S. Jika kita bergegas, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan lonceng penyerap jiwa pelangi. Para ahli ini memperlakukan Su Fang sebagai seseorang yang menerobos masuk ke dalam formasi dan dikendalikan oleh ilusi. Dia baru saja bangun dan berada dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian. Begitu mereka pergi, Su Fang menginjak cold frost sword dan terbang keluar dari formasi. Ketika dia sampai di gua yang mendalam, Su Fang akhirnya menghela nafas lega. Tidak terduga. Ketika Su Fang menemukan tempat yang aman dan hendak memeriksa lonceng penyerap jiwa pelangi, dia mendengar desahan Raja Bulu Hijau. Hal ini membuat Su Fang menggaruk kepalanya. Mengapa generasi raksasa menjadi seperti ini? Raja Bulu Hijau berkata, di masa lalu, Raja ini terjebak dalam sekte penyegel abadi dan terus-menerus mencari fondasinya. Aku mendengar bahwa beberapa fisik desolate telah muncul di sekte penyegel abadi. Di masa depan, beberapa murid yang sangat kuat akan muncul. Akan lahir. Pada saat itu, sekte penyegel abadi akan benar-benar menjadi kekuatan nomor satu di benua cakrawala merah dan menyatukan benua cakrawala merah. Fisik Sunyi. Ini pertama kalinya Su Fang mendengar istilah ini. Fisik para penggarap dunia Fana sebagian besar disebut fisik spiritual atau fisik suci. Semakin kuat makhluk Fana, fisik desolate, berasal dari era kehancuran kuno. Para jenius yang tak terbayangkan memiliki fisik ini. Fisik desolate juga disebut fisik abadi. Di dunia Fana, bagaimana mungkin ada fisik Sunyi? Bagaimana mungkin seorang manusia Fana memiliki kekuatan atau bakat seorang abadi? Setelah seorang manusia memiliki fisik desolate, orang itu pasti akan naik dari dunia kecil ke dunia besar dan menjadi seorang imortal yang melampaui manusia. Namun, fisik desolate hanyalah sebuah legenda dan hanya manusia yang memilikinya. Mustahil bagi seorang manusia untuk memiliki fisik desolate. Desolate fisik untuk muncul di Vien Rache atau Deville Rache. Bagi Vien Rache, setiap manusia dengan desolate fisik adalah musuh yang hebat. Senior, mungkinkah pria berjubah putih sebelumnya memiliki fisik desolate? Itu adalah manusia muda itu. Tingkat pengolahannya telah mencapai lingkaran besar alam keabadian dan satu langkah lagi menuju alam kematian. Ada fisik sunyi di sekte penyegel abadi. Ada dua dari mereka sebelumnya. Mereka adalah harta karun dari sekte penyegel abadi dan juga jenius sejati. Raja ini merasakan aura mereka beberapa kali ketika mereka berkultivasi di kedalaman sekte penyegel abadi. Fisik desolate terlalu istimewa. Tubuh manusia memiliki aura dunia yang besar. Adapun manusia itu, dia seharusnya baru saja memasuki sekte penyegel abadi belum lama ini dan saat ini sedang berkultivasi dengan rajin. Saya khawatir sekte penyegel abadi diam-diam telah mengasuhnya. Selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Selalu ada gunung yang lebih tinggi darimu. Fisik sunyi. Ini adalah eksistensi yang melampaui fisik abadi dari sekte penyegel abadi. Itu juga merupakan eksistensi yang melampaui para jenius. Ria itu adalah jenius sejati dari sekte penyegel abadi. Green Feather King berkata, ada banyak jenis fisik desolate. Fisik desolate yang berbeda memiliki kemampuan dan kemampuan ilahi yang berbeda. Jika kamu bertemu orang seperti itu di masa depan, jangan jadikan mereka musuh. Mereka ditakdirkan untuk menjadi dewa di masa depan. Masa depan. Lelucon yang luar biasa. Jika Sufang bisa memilih, dia lebih suka tidak pernah menjadikan murid yang tiada taranya sebagai musuh. Mereka ditakdirkan untuk menjadi dewa. Bahkan jika mereka berkultivasi dengan santai, keberuntungan karma mereka akan melampaui kultivator lainnya. Bahkan jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan tetap menjadi dewa di masa depan. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan lonceng penyerap jiwa pelangi. Dia dengan cermat memeriksanya. Itu memang harta karun yang tiada taranya. Ketika digunakan bersama dengan formasi, efeknya terlihat jelas. Jika dia langsung menggunakannya untuk menyerang, itu akan menjadi item sihir tingkat tinggi biasa. Setelah beristirahat selama beberapa hari, dia mulai mencari harta karun lagi. Dia belum pernah mengunjungi sebagian besar gua mendalam, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak harta karun yang ada. Sangat disayangkan bahwa iblis yang menekan harta karun itu tidak dapat dibakar atau diserap ke dalam gua kuning yang mendalam. Jika Su Fang bisa menjadi komandan kecil, kekuatan keseluruhan gua kuning yang mendalam akan meningkat. Pada periode waktu berikutnya, dia hanya memperoleh beberapa harta sihir biasa dan beberapa kemampuan ilahi yang tidak dia sukai. Dia tidak mendapatkan harta sihir khusus apapun. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan setengah dari uji coba seratus tahun telah berlalu. Su Fang agak cemas. Dia ingin menggunakan sisa waktu untuk mendapatkan lebih banyak harta ajaib. Suara mendesing. Su Fang tampaknya telah mencapai dasar gua yang mendalam. Saat dia terbang melewati kabut spiritual, dia tiba-tiba melihat bila angin terus-menerus menyapu dari bawah. Dia juga melihat beberapa ahli umur panjang secara paksa terbang ke bila angin. Green Feather King memperkenalkan, di bawah adalah mata gua yang mendalam. Raja ini telah merasakan tempat ini berkali-kali sebelumnya. Ini adalah inti dari gua yang mendalam. Pasti ada beberapa harta karun yang tersembunyi di bawah. Mata gua yang mendalam. Tampaknya gua-gua yang mendalam bukannya tanpa akhir. Kedalamannya 30 ribu meter, dan ada banyak formasi dan ruang yang membentuk ruang bawah tanah yang kompleks. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen menatap bila angin. Jika dia menginginkan harta karun, dia harus memasuki mata gua yang mendalam. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melihatnya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan harta apapun, dia masih ingin merasakan mata gua yang mendalam. Dao Wuliang juga ada di bawah sana. Bila angin melintas melewati Su Fang, rasanya beberapa helai rambutnya telah dipotong. Green Feather King telah memberitahu Su Fang bahwa aura Dao Wuliang saat ini sedang dilepaskan dari mata gua mendalam. Sepertinya itu benar-benar Dao Wuliang. Perubah tua itu tidak takut apapun. Dengan metodenya, dia pasti mendapatkan cukup banyak harta kali ini. Setelah melewati sejumlah besar bila angin, Long Chen memasuki ruang yang lebih dalam. Jumlah bila angin tiba-tiba berkurang, dan ruang dengan lapisan batasan serta sejumlah besar permata, batu roh, dan hutan bawah tanah muncul di depannya. Ini bukanlah ilusi, tapi hutan nyata. Dia bisa mencium aroma hutan. Hanya ahli umur panjang yang bisa datang ke sini. Lapisan bila angin membuat ahli umur panjang biasa tidak bisa datang ke sini. Begitu dia memasuki hutan, rasanya seperti hanya ada hutan. Ada banyak tumbuhan roh yang berharga dan batu roh bermutu tinggi. Namun, semuanya berbentuk batu roh. Sepertinya batu roh itu sudah lama diambil oleh para murid yang datang ke sini. Hutan bawah tanah ini juga telah terbelah menjadi beberapa bagian oleh penghalang. Persepsinya tidak bisa merasakan ruang di sekitarnya, jadi dia hanya bisa mencari harta karun satu persatu. Namun, hutan yang dimasuki Sufang sudah lama kehabisan harta karun. Ada jejak yang ditinggalkan oleh para ahli yang bertarung di mana-mana. Setelah memasuki beberapa lapisan ruang, ruang tempat dia berada sekarang memiliki lapisan formasi. Sepertinya tempat ini tidak biasa. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara pertempuran. Dua lapisan penghalang lagi, suara pertempuran memekakkan telinga. Dia juga mendengar seseorang berteriak, saya mendengar bahwa hanya ada selusin item mencantai tingkat tinggi dalam uji coba 100 tahun ini, serta tiga gambar dewa, Kian Huan Yun, Sing Kiyu, dan Li Lingman. Hanya satu dari kami berempat yang memilikinya. Memperoleh gambar dewa di ruang ini. Huff, mari kita lihat siapa yang bisa memasuki kedalaman formasi. Yan Ki, gambar dewa itu bukan milikku, tapi juga bukan milikmu. Raung pria lain dengan marah. Suara pertempuran sekali lagi terdengar di depannya. Kian Huan Yun. Kebetulan sekali. Su Fang terkejut saat bertemu Kian Huan Yun di mata gua yang mendalam ini. Sejak dimulainya persidangan, Su Fang hanya bertemu dengannya sebentar. Dia merasakan bahwa dia dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia tidak licik seperti murid lainnya. Gambar dewa, luar biasa. Saya harus mencari peluang. Long Chen menyembunyikan auranya dan perlahan memasuki kedalaman. Gelombang Ki melonjak di ruang ini, dan ada beberapa mayat murid panjang umur yang melayang-layang. Kantong kosong mereka telah hilang, hanya menyisakan token mereka. Tidak hanya mereka meninggal di sini, tetapi semua harta benda mereka juga dirampok. Sebuah celah tiba-tiba muncul dalam cahaya mistik yang dibentuk oleh pertarungan kekuatan magis di depan mereka, merobek formasi susunannya. Saat pria dan wanita itu bertarung, mereka terus mendekati bagian dalam formasi susunan. Dalam formasi lain, Su Fang melihat Kian Huan Yun yang bertopeng dan pria lain berulang kali saling bertukar pukulan. Mereka berimbang. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang diam-diam maju. Dia terbang melewati astral Ki keempat ahli dan memasuki formasi lain. Begitu dia masuk, dia melihat lima setan besar mengambang di kedalaman formasi. 148. Lima Goblin Besar Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kelima goblin besar itu tampak mundur. Ruang tempat mereka berada diubah menjadi lubang besar yang tampak seperti mata. Perubahan formasi yang tiba-tiba membuat Su Fang merasa semakin terancam. Dia bisa melihat beberapa big goblin di ruang berputar. Mereka sedang menunggu para murid masuk. Itu adalah mayat monster, teriak Green Feather King dengan marah. Ini adalah mayat monster yang dibunuh oleh ahli dari gerbang penyegel abadi. Yang terlemah berada di alam abadi, sedangkan mayoritas berada di alam kematian atau kematian. Setelah dibunuh, gerbang penyegel abadi menggali isi perut mereka dan memurnikannya menjadi monster. Mayat seperti boneka, gerbang penyegel abadi mengendalikan mereka dan mengubahnya menjadi senjata. Ras monster dan manusia memiliki pertikaian darah yang tidak dapat diselesaikan. Dari mayat iblis ini, orang dapat melihat sikap sekte penyegel surgawi terhadap binatang iblis. Tidak heran mereka ingin menekan Green Feather King selama 10.000 tahun. Jika Raja Bulu Hijau tidak melarikan diri, bukankah sekte penyegel surgawi akan membunuhnya, menguras isi perutnya, dan mengubahnya menjadi mayat iblis. Green Feather King tidak punya 10.000 alasan untuk menghancurkan gerbang penyegel abadi. Mayat monster ini sangat kuat. Mereka telah disempurnakan berulang kali oleh para ahli gerbang penyegel abadi. Mereka tidak memiliki kehidupan. Hati-hati. Menginjakol Frost Sword, Su Fang bertekad untuk masuk dan merebut citra dewa. Astaga. Dia melompat masuk dan memasuki mata gua yang mendalam. Dalam sekejap, bila angin yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersama dengan dunia formasi yang berputar. Dentang. Dalam waktu yang diperlukan hingga percikan api terbang dari sepotong batu api, Frost Sword diayunkan. Pedangki menyebarkan bila angin yang tidak bisa dihindari. Su Fang praktis melepaskan kekuatan puncak terkuat saat ini. Meskipun dia berada di alam persatuan surgawi level 3, kekuatannya mencapai alam persatuan surgawi puncak, hampir sama dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke alam panjang umur. Energi spiritual Su Fang berlimpah. Dengan senjata ajaib di tangannya dan cincin ajaib yang mendalam diam-diam membantunya, dia mengaktifkan kekuatan sihir di celah ilahi miliknya. Su Fang menyerang dengan sinar pedang, tak terkalahkan. Astaga. Tiba-tiba, mayat monster menyerang. Benar-benar tidak ada kehidupan. Tubuhnya hanyalah kerangka. Ia hanya memiliki mata, tetapi tidak memiliki bola mata. Jejak darah dan air mata terlihat di sekitar matanya. Tampaknya Big Goblin ini telah menyaksikan para ahli gerbang penyegel abadi membelah perutnya dan mengambil isi perutnya sebelum kehilangan nyawanya. Peng. Mayat iblis tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri untuk mengangkat lengannya yang panjang. Seperti dahan pohon yang bengkok, tiba-tiba ia memantul ke arah Su Fang. Cold Frost Sword bertabrakan dengan lengan panjang demonic course. Akibatnya, Su Fang terpaksa mundur beberapa langkah, menyebabkan dia kehilangan rasa pada lengannya. Tubuh Big Goblin sangat kuat. Pedang surgawi yang hebat ki. Mayat iblis menerkam lagi. Su Fang tidak akan bersikap sopan kali ini. Bukaan ilahi miliknya bergetar, dan kekuatan sihirnya beredar. Cincin sihir hitamnya juga diaktifkan. Ketika Big Goblin menyerang, pedang ki yang sepertinya lahir di luar angkasa memiliki panjang sekitar satu kaki. Seperti pedang ki, ia cepat dan ganas, membungkus mayat iblis di udara. Siapa? Siapa? Grand Heavenly Sword Ki memang layak menjadi salah satu dari tujuh teknik hebat dari tujuh gua surgawi agung di gerbang penyegel abadi. Itu sangat kuat sehingga merobek bulu mayat iblis dan membuat daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Su Fang dengan tegas melewati mayat iblis dan terus menuju pusat badai. Desir-desir. Tiba-tiba, seorang pria dan wanita terbang dari belakang. Pria itu berada di depan. Ketika dia melihat pedang surgawi agung ki menjebak mayat iblis, dan kemudian dia melihat Su Fang, dia terkejut. Kapan dojo bulan es memiliki murid yang bisa memolaki pedang surgawi agung hingga tingkat seperti itu? Sayang sekali, dia hanyalah murid persatuan surgawi. Itu kamu, Qian Huan Yun mengikuti dari belakang. Sekilas dia mengenali Su Fang. Dengan basis kultivasinya, dia pasti akan memiliki kesan padanya jika dia hanya melihatnya sekali atau jika dia adalah murid dari dojo yang sama. Pria dari dojo kayu layu ini baru berusia 30 tahun. Dia mengenakan jubah hijau dan terlihat sangat heroik. Ia mencibir, menurutmu, murid persatuan surgawi sepertimu bisa mendapatkan citra dewa. Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan segalanya hanya karena kamu memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan dewa. Tanpa kekuatan, tanpa basis kultivasi, siapakah kamu? Cepatlah dan enyahlah. Mereka yang menghalangi jalanku bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Qian Huan Yun berteriak, Yan Qi, kamu berani membunuhnya. Dengan potensinya, sekte pasti akan fokus merawatnya. Kamu pasti akan dihukum karena membunuhnya. Huff. Yan Qi sebenarnya khawatir. Namun, dia kemudian berkata, tidak apa-apa jika saya tidak membunuhnya. Saya hanya akan menghancurkan basis budidayanya, menghancurkan meridiannya, atau menghancurkan inti emasnya sehingga dia tidak dapat berkultivasi. Lalu bagaimana jika dia punya potensi? Dia akan tetap jadi sampah. Saya rasa saya tidak menyinggung perasaan Anda. Seolah-olah dia telah menjadi sepotong daging yang menunggu untuk disembeli. Siapapun yang memiliki rancangan pada gambar ilahi adalah musuhku. Yan Qi tersenyum dingin dan memberikan alasan yang sepertinya bukan alasan. Maka murid yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam persidangan ini semuanya adalah musuh Yan Qi. Kian Huan Yun mempercepat. Dia jelas ingin melindungi muridnya dari dojo yang sama. Menghindari. Desir. Desir. Namun, yang tidak disangka Kian Huan Yun adalah Su Fang benar-benar mengaktifkan Daluo Sky Sword Ki miliknya, menyebabkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar Yan Qi. Yan Qi tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang jenius agung yang tiada taranya seperti dia akan diabaikan oleh murid persatuan surgawi. Kamu mati. Kian Huan Yun juga tercengang. Apakah ini sesuatu yang harus dilakukan oleh murid persatuan surgawi? Dia tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Dia tidak bisa memahami kemampuan apa yang dimiliki Su Fang untuk bertarung dengan Yan Qi. Wu. Yan Qi menggunakan Suan Duang miliknya untuk menyebarkan Ki pedang langit Daluo. Meskipun Daluo Sky Sword Ki luar biasa, wilayahnya terlalu tinggi, jadi tentu saja mudah baginya untuk menghancurkannya. Dia kemudian mengirimkan sinar pedang Ki lainnya, ingin memotong Su Fang menjadi dua. Apa yang tidak dia duga adalah Su Fang benar-benar mengeluarkan banyak asap dari telapak tangan kirinya. Asapnya sangat beracun, dan berubah menjadi asap beracun yang bertabrakan dengan pedang Ki. Meskipun pedang Ki hampir membelah asapnya, racun yang kuat dari asap tersebut juga mengikis kekuatan pedang Ki, membuatnya tidak berdaya. Anda, Yan Qi kaget. Kecepatannya tiba-tiba terpengaruh. Kian Huan Yun memanfaatkan kesempatan ini untuk akhirnya mengejar ketinggalan. Dia juga telah melihat kemampuan Su Fang dalam mengendalikan asap, tetapi dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia segera mengirimkan cahaya dingin untuk mendorong Yan Qi menjauh. Ayo pergi. Kian Huan Yun memandang Su Fang dengan tatapan tajam. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki kedalaman mata gua yang mendalam. Tetapi jika dia meninggalkan Su Fang, bisakah dia benar-benar memblokir Yan Qi? Su Fang menggunakan frost sword miliknya untuk mengejar Kian Huan Yun. Kian Huan Yun, kamu sedang memikul beban. Bagaimana kamu bisa mendapatkan gambar dewa? Saat itulah Yan Qi berjuang keluar dari mata gua yang mendalam. Saat dia di udara, dia tidak bisa melihat Kian Huan Yun dan Su Fang. Dia mengatupkan giginya karena marah. Saat ini, seorang pria dan wanita terbang dari belakangnya. Mereka seharusnya menjadi dua ahli dari sebelumnya. Desir. Yan Qi sangat gugup. Dia segera terbang lebih jauh ke dalam gua. Yan Qi, bukankah kamu sombong? Pada akhirnya, Kian Huan Yun mengambil inisiatif. Pria di belakangnya tertawa puas saat dia mengejar Yan Qi. Hua Hua Hua. Setelah menempuh jarak tertentu, lebih dari selusin mayat di dakwa. Berengsek. Mayat di depannya menghalangi jalannya, sementara para ahli di belakangnya mengejarnya. Yan Qi sangat marah, dan dia menggunakan harta karunnya untuk memblokir serangan mayat-mayat itu. Haha, Yan Qi, kamu juga cemas. Tapi jangan khawatir. Tempat di mana gambar dewa ditekan seharusnya adalah formasi seribu lapisan. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Bahkan jika Kian Huan Yun mendapatkan harta karun itu, kita masih memiliki banyak peluang. Ria dan wanita di belakangnya mengejarnya. Setelah mengatakan itu, mereka masing-masing menyerang mayat tersebut. Saat ini, di lapisan formasi yang lebih dalam. Lebih dari selusin mayat mengejar Kian Huan Yun dan Su Fang. Tidak peduli seberapa cepat mereka berdua, mereka tidak bisa melepaskan mayatnya. Kian Huan Yun tidak gugup, tapi dia khawatir dengan mayatnya. Mayat-mayat ini dimurnikan secara khusus untuk formasi seribu lapisan. Jika kita ingin mendapatkan gambar dewa, kita harus menghancurkannya. Tatapan Su Fang tegas, kakak-kakak magang, mari kita ambil gambar dewa terlebih dahulu. Baik, setelah kita mendapatkan gambar dewa, kita akan melawan mayat-mayat itu. Aku penasaran berapa banyak mayat kuat yang ada di formasi seribu lapisan. Kian Huan Yun terkejut karena alur pemikiran Su Fang begitu jelas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan citra ilahi. Suara mendesing. Mereka tidak tahu formasi apa yang telah mereka masuki, tetapi tiba-tiba, sesosok mayat melompat ke depan mereka. Tampaknya mereka berdua telah keluar begitu mereka menyentuh formasi. Mereka membuka mulut dan menyemburkan api dalam jumlah besar ke arah mereka berdua. Bahkan tanpa bantuan Kian Huan Yun, Su Fang berhasil mengelak tepat waktu. Kian Huan Yun melepaskan cahaya dingin dan menghadap langsung ke mayat itu. Su Fang akhirnya melihat kekuatan tiada taraf dari seorang ahli tingkat keabadian. Ini adalah salah satu dari tujuh kemampuan ilahi, teknik misterius Azure Sky Frost. Wanita ini ada dalam daftar peringkat manusia, dan budidayanya seharusnya berada pada tahap terakhir tingkat keabadian. Setelah percobaan seratus tahun ini, dia pasti akan menjadi eksistensi tingkat keabadian. Ayo pergi. Kian Huan Yun menggunakan teknik misterius Azure Sky Frost untuk membekukan mayat. Ini adalah salah satu dari sepuluh ahli dari tujuh dojo besar. Setelah memasuki formasi lain, Kian Huan Yun mulai melepaskan auranya dan segera mengunci ke sisi kanan. Dia memimpin Su Fang melewati lapisan formasi. Sepanjang perjalanan, banyak mayat yang terbangun. Kita tidak bisa menyingkirkan mayat-mayat ini. Selama kita memasuki formasi seribu lapisan, mereka akan dapat menemukan kita dan membunuh kita. Kalau begitu kita tidak bisa pergi. Kalau begitu mari kita bicara tentang kekuatan dan metode. Tanpa kekuatan, hanya kematian yang menunggu. Mereka yang bisa datang ke sini berada di alam keabadian level 10, alam keabadian level 7, level 8, atau level 9. Mereka semua ingin bertemu secara kebetulan dan mencapai alam abadi sesegera mungkin sehingga mereka dapat pergi ke surga abadi untuk berkultivasi. Kakak senior, jika kamu mendapatkan gambar dewa, kamu juga akan mencapai alam abadi. Ya, bukankah kamu juga mengambil risiko datang ke sini demi citra dewa? Apakah kamu tidak akan bertarung denganku? Apa yang harus saya lawan dengan Anda? Saya hanya sedikit pintar. Saya tidak memiliki basis kultivasi apapun, saya tidak memiliki kekuatan apapun, dan saya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Yan Qi dalam hal penampilan. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak berguna. Kian Huan Yun tersenyum. Rasanya seperti es mencair, mengubahnya menjadi bunga es terindah di dunia. Setelah melewati beberapa saat, Kian Huan Yun segera mengunci pusat formasi dan membawa Su Fang masuk. Seperti yang diharapkan, dia melihat kotak harta karun mengambang di tengah formasi. Di sekitar kotak harta karun, ada puluhan mayat yang belum terbangun. Tampaknya aura mereka terhubung dengan kotak harta karun. Begitu kotak harta karun dipindahkan, mayat-mayat itu juga akan terbangun. Tanpa ragu, Kian Huan Yun dan Su Fang perlahan-lahan mendekati kotak harta karun itu. Sesaat sebelum mereka hendak merebut kotak harta karun itu, Kian Huan Yun memandang Su Fang dan berkata, akan segera ada sejumlah besar mayat di sekitar kita. Begitu kamu punya kesempatan, tinggalkan tempat ini. Kakak senior, tidak mudah bagimu untuk pergi, kan? Tanya Su Fang. Tentu saja tidak akan mudah, tapi saya bisa bertahan sampai akhir uji coba. Setelah selesai, formasi akan berhenti dengan sendirinya. Jika aku punya kesempatan, aku akan pergi. Berdengung. Setelah Su Fang mengangguk, Kian Huan Yun akhirnya mengambil kotak harta karun itu. Dia mengeluarkan salah satu jimatnya. Tampaknya gambar dewa tersegel di dalam jimat itu. Begitu ia memiliki citra ilahi, ia akan mampu melampaui sebagian besar kultifator. Ini adalah kesempatan yang tidak disengaja bagi Kian Huan Yun. Wu, Wu, Wu. Mayat di sekitar formasi tiba-tiba mulai bergerak. Mereka tidak punya bola mata, dan kalaupun punya, mereka pasti sudah mengering. Seolah-olah mereka memiliki mata, dan mereka langsung mengunci keduanya. Lakukan yang terbaik untuk tetap tinggal. Jangan sembarangan menyerang. Mayat-mayat ini bahkan lebih kuat. Kian Huan Yun menyingkirkan jimat itu dan mengeluarkan Frost Sword miliknya, melindungi Su Fang saat mereka mundur. 149. Siapa? Siapa? Frost Sword adalah senjata ilahi yang tiada tarannya di tangan Kian Huan Yun. Dia mengayunkan pedang ilahi seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Aura pedang yang menakutkan meledak dengan udara dingin dari teknik mistik dingin langit Giyok. Aura pedang menghantam binatang itu, meninggalkan bekas pedang atau membekukannya. Namun waktu pembekuannya tidak terlalu lama, hanya tiga tarikan napas. Setelah tiga napas, beberapa binatang menerobos lapisan es dan menginjak pecahan es. Mereka secara langsung memuntahkan angin iblis atau api iblis, menggunakan keunggulan fisik mereka untuk menyerang. Bang-bang. Kian Huan Yun menunjukkan kekuatan seorang ahli. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga pandai menggunakan kekuatan sihir dan kekuatan spiritual. Dia tidak melawan monster itu secara membabi buta, tetapi terutama memblokir serangan mereka. Teknik mistik dingin langit Giyok sangat berguna. Udara dingin bisa membekukan dan menghalangi binatang di luar. Itu juga bisa membekukan binatang itu. Teknik ini sangat cocok untuk wanita. Su Fang tidak bisa pergi meskipun dia menginginkannya. Ada semakin banyak binatang di sekitar mereka, dan sudah ada lebih dari 20 binatang. Seolah-olah mereka dikelilingi oleh sekelompok binatang. Su Fang dan Kian Huan Yun tidak bisa pergi. Suatu hari, dua hari, sepuluh hari penuh. Keduanya masih terjebak dalam formasi dan diserang oleh binatang iblis. Kian Huan Yun telah bertarung dengan mayat iblis sepanjang waktu dan sangat terpengaruh. Gerakannya, energi spiritual, dan kekuatan dharmanya tidak sebanyak sebelumnya. Seperti yang saya katakan, saya khawatir Anda dan saya harus tinggal di sini sampai persidangan berakhir. Satu bulan, masih ada satu bulan tersisa dalam uji coba. Kian Huan Yun hanyalah ahli alam panjang umur, bukan ahli alam mati atau mati. Saat ini, dia tidak berdaya dan harus melindungi Su Fang. Su Fang tiba-tiba tersenyum, kakak senior, tunggu beberapa hari lagi. Saya sedang bersiap untuk menerobos ke Heaven Union tahap 4. Setelah saya menerobos, saya akan melepaskan asap dan mencari jalan keluar. Bagus kalau kamu mau menerobos. Aku masih bisa bertahan sebentar. Dia tidak menyangka Su Fang akan menerobos ke sini. Faktanya, dia tidak mengharapkan Su Fang untuk membantu. Namun, dia tidak menyangka Su Fang mampu mengendalikan asap. Dia tidak bisa tidak melihat secercah harapan. Dia duduk bersilah di belakang dan menelan beberapa pil asal murni alam panjang umur. Dia menyerap energi spiritual yang unik di gua mendalam ini. Seolah-olah dia baru saja menyalakan keran. Energi spiritual terus mengalir ke tubuh Su Fang. Melakukan teknik jari 100 titik aku puntur. Dia dengan paksa memikir kekuatan tubuh kedagingannya untuk menyerang meridian, daging, dan lubang ilahi miliknya. Teknik jari 100 titik aku puntur juga telah menjadi metode penanaman unik bagi Su Fang. Kebetulan itu ditujukan kepada mereka yang memiliki tubuh fisik sempurna, dan saling melengkapi. Dia tidak terlalu khawatir dengan banyaknya mayat di sekitarnya, karena Qian Huan Yun bukanlah seorang kultifator dari dojo lain. Paling tidak, dia tidak akan menyerang murid dojo yang sama. Meski dunia penggara penuh dengan siasat dan siasat, namun sebagian masyarakat masih tetap mandiri. Qian Huan Yun adalah wanita yang luar biasa. Kesan pertama yang diberikan Qian Huan Yun kepada orang lain adalah bahwa dia harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum dunia ini karena dia mampu mencapai puncak tingkat keabadian. Namun, dia tidak memilih untuk hidup seperti kebanyakan orang dan bersikeras pada jalur kultifasinya sendiri. Dua hari kemudian, Peng! Tiba-tiba, kekuatan mengejutkan keluar dari tubuh Su Fang. Setelah kekuatan ini meledak, Qian Huan Yun juga terpengaruh. Mengapa auranya begitu mengejutkan padahal dia baru saja menerobos ke alam persatuan surgawi tingkat keempat? Qian Huan Yun terkejut. Saat ini, total empat lapisan kekuatan Su Fang muncul. Dia telah berhasil melangkah ke alam persatuan surgawi tingkat keempat. Untuk memanfaatkan waktu, Su Fang mengaktifkan teknik jari 100 titik akupuntur lagi dan dengan paksa mengendalikan kekuatan tubuh kedagingannya untuk menyerang meridian, daging, dan lubang ilahi miliknya. Kotoran! Saat kekuatannya secara keseluruhan berubah, aliran udara tiba-tiba datang dari dekat dantiannya. Suara gesekan dan benturan pun terdengar. Pada saat ini, dia merasakan sembilan yang truki di dantiannya dengan gila-gilaan mengalir ke meridiannya. Segera memeriksa, Su Fang tertawa terbahak-bahak. Selesai. Meridian yang pertama akhirnya terbentuk. Saya tidak menyangka bahwa saya akan berhasil membentuk meridian yang hanya dengan menerobos ke alam persatuan surgawi tingkat keempat. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Su Fang memeriksa meridiannya lagi. Dari dalam hingga luar, mereka dipenuhi dengan energi yang murni. Selain itu, Su Fang tidak perlu memadatkan sembilan yang kesejati di tubuhnya. Semua itu secara otomatis mengalir ke meridian yang. Meridian yang berwarna putih giyok, sangat berbeda dari meridian berwarna darah lainnya. Itu terhubung ke dantian, dan terhubung ke semua meridian di tubuhnya. Pada saat ini, sembilan yang teruki di tubuhnya tampaknya berpusat di sekitar meridian yang. Itu seperti dunia energi yang bisa bernafas. Segera, meridian yang dipenuhi dengan energi. Ini bagus. Inti emasku, meridian roh di lengan kananku, dan meridian yang telah membentuk tiga dunia energi utama. Su Fang merasa seluruh tubuhnya terbakar. Dia akhirnya berhasil membentuk meridian yang. Akhirnya, dia secara resmi dapat mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Dengan seni energi kelas dewa ini sebagai seni energi utama, semua kemampuan ilahi lainnya akan menjadi yang kedua. Dia memiliki energi yang murni yang kuat. Itu berarti tubuh kedagingannya luar biasa. Bahkan Qian Huan Yun bisa merasakan perbedaan meridian yang, dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan kecurigaan. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat menembus tubuh kedagingan Su Fang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan seni mendalam jadeheven frigid untuk mengusir mayat iblis. Su Fang memanfaatkan kekuatan cincin ajaibnya yang dalam dan celah ilahi miliknya. Pada saat yang sama, dia mengonsumsi beberapa pil vitalitas murni, serta item type roh lainnya. Semua energi roh dalam formasi mantra mulai mengalir menuju Su Fang. Qian Huan Yun bisa merasakan perubahannya, dan buru-buru mencoba menghentikannya. Tubuh kedaginganmu luar biasa. Aku belum pernah melihat tubuh kedagingan seperti milikmu. Jangan menyerap kekuatan lagi dari formasi seribu kali lipat. Jika formasi pusat melemah, Yan Qi, Xing Qiyu, Li Lingman, dan yang lainnya akan-akan lebih mudah untuk tiba di sini. Ketiganya ada di daftar peringkat Tuan Muda. Mereka adalah sepuluh ahli teratas dari sekte surga abadi. Daftar peringkat Tuan Muda. Jadi Yan Qi dan yang lainnya ada di daftar peringkat Tuan Muda. Memikirkan daftar peringkat Tuan Muda, mata Su Fang menyipit. Kakak senior, saya ingin bertanya tentang seseorang. Zhao Wu Ji, yang baru saja muncul di daftar peringkat Tuan Muda. Apa latar belakangnya? Qian Huan Yun tidak bertanya mengapa Su Fang begitu mengkhawatirkan Zhao Wu Ji. Dia melanjutkan, dia bergabung dengan sekte tersebut selama pergolakan. Saya mendengar bahwa dia kembali dengan beberapa ahli legendaris dan direkomendasikan oleh para ahli tersebut. Saya mendengar bahwa dia ada hubungannya dengan Yuan Tianzong. Yuan Tianzong adalah legenda dalam penyegelan surgawi. Sekte, dia dulunya adalah yang pertama di peringkat surga. Sekarang, budidayanya telah mencapai alam abadi dan namanya telah menyebar ke seluruh benua langit merah. Bahkan benua lain pun tahu namanya. Zhao Wu Ji dipilih oleh Yuan Tianzong untuk beberapa hal alasannya. Meskipun dia berkultifasi tidak lama setelah dia bergabung dengan sekte, dia menantang orang ke-10 di peringkat Fana dan Menang. Sekarang, dia adalah sosok yang terkenal di kalangan murid alam keabadian. Itu pasti Zhao Wu Ji dari negara bagian Zhao, kata Su Fang. Tapi dia dipenuhi dengan pertanyaan. Zhao Wu Ji baru berada di sekte penyegel surgawi selama beberapa tahun. Bagaimana dia berhasil menerobos ke puncak alam keabadian? Mungkinkah dia sudah berada di alam keabadian? Apakah dia telah mencapai alam keabadian setelah berkultifasi selama 3.000 tahun di negara bagian Zhao? Tapi itu tidak menjelaskannya. Ketika dia melawan Su Yao Tian di negara bagian Zhao, apalagi alam keabadian, bahkan seorang kultifator alam persatuan surgawi puncak pun akan mampu membunuh Su Yao Tian. Mungkinkah dia telah mencapai alam keabadian hanya dalam beberapa tahun? Itu terlalu mengagetkan. Green Feather King melanjutkan, Meskipun aku tidak tahu banyak tentang Zhao Wu Ji, dan aku tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, aku kadang-kadang masih mendengar orang mengatakan bahwa murid junior saudara Zhao Wu Ji ini tampaknya telah mempersembahkan harta karun tertinggi. Kesekte, itu sebabnya tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Menawarkan harta karun tertinggi. Meski kedengarannya tidak berdasar dan tidak nyata, kemungkinan besar inilah alasannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipilih oleh sekte penyegel surgawi? Dan meskipun wilayah negara bagian Zhao tidak signifikan, Su Fang dapat memperoleh pagoda 6 Jalan Suan Huang. Mungkinkah Zhao Wu Ji, yang telah hidup selama 3.000 tahun, tidak dapat memperoleh harta karun tertinggi? Terima kasih, Kakak Magang Senior. Aku akan mengaktifkan asapnya sekarang. Setelah beberapa saat, Su Fang tiba-tiba muncul di samping Qian Huan Yun. Dia mengaktifkan Flaming Cloud Spirit God, dan asap yang bahkan ditakuti oleh para ahli alam keabadian segera keluar dari telapak tangannya. Asap ini sangat beracun dan akan menimbulkan korosi pada benda. Dan mayat iblis bersifat material. Ketika mereka bersentuhan dengan asap, mereka terkorosi. Mayat iblis adalah senjata dewa, jadi mereka tidak merasakan sakit atau takut. Mereka dengan paksa menerobos asap. Dengan kekuatan Su Fang, dia masih belum mampu melawan Big Goblin ini. Qian Huan Yun tidak menyangka Su Fang mampu melawan begitu banyak goblin besar sendirian dengan budidaya alam penggabungan surga tahap keempat. Jika mereka adalah ahli alam keabadian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Su Fang. Qian Huan Yun mengaktifkan seni misterius dingin langit diok dan mulai bekerja sama dengan Su Fang. Su Fang mengendalikan asap untuk memblokir mayat iblis sementara Qian Huan Yun menyerang mereka secara langsung. Segera, mayat iblis dihancurkan. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka berdua bisa tetap tidak terluka dalam formasi susunan ini. Qian Huan Yun Pada saat ini, seorang pria menerobos ke tengah formasi susunan. Dia tampak sedikit sedih, dan itu bukan Yan Qi. Qian Huan Yun hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli dari King Cheng Dojo. Ekspresi Qian Huan Yun menegang. Dia bisa menangani mayat iblis karena mereka tidak punya pikiran. Tapi pria itu berbeda. Sing Qiyu, tidakkah kamu melihat ada begitu banyak mayat iblis? Kamu masih ingin merebut gambar ilahi? Gambar ilahi telah diambil oleh Ku. Sing Qiyu berbeda dari Yan Qi. Dia tidak terlihat sombong dan pandai bertahan. Qian Huan Yun, kamu jarang bermusuhan dengan kami. Aku tidak menyangka kali ini kamu akan membuat kami memandangmu dengan cara yang baru. Gambar ilahi masih jatuh ke tanganmu. Setelah mengatakan itu, Sing Qiyu berbalik dan pergi. Namun, tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar pergi atau dia bersembunyi di luar, menunggu Qian Huan Yun keluar sehingga dia bisa merebut gambar ilahi. Para ahli dalam daftar peringkat Tuan Muda semuanya luar biasa. Mereka masih bisa datang dan pergi dengan bebas dalam arai seribu lapisan ini dan dikelilingi oleh mayat iblis. Su Fang ingat ahli bernama Sing Qiyu ini. Setiap orang yang mencapai puncak alam keabadian sangatlah kuat. Ini adalah alam yang sulit untuk dilintasi. Begitu kamu melewatinya dan menjadi ahli alam kematian, kamu benar-benar kuat. Qian Huan Yun terus mengaktifkan seni misterius dingin langit Giyok. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, baru-baru ini, saya sering mendengar bahwa seorang murid alam penggabungan surga yang menakjubkan telah muncul di dojo bulan S saya. Orang yang mereka bicarakan adalah Anda, bukan? Su Fang berpura-pura bodoh. Saya mempunyai kemampuan seperti itu. Tapi saya memang memikirkan seseorang. Saya pernah bertemu dengan pria berjubah putih sebelumnya. Dia berasal dari dojo langit dan bumi, tetapi dia sebenarnya mengabaikan harta berharga itu. Basis budidayanya tidak terduga. Menurutku dia bahkan sedikit lebih kuat darimu, kakak magang senior. Dojo langit dan bumi tidak peduli dengan harta karun. Qian Huan Yun mengangkat alisnya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu sedang membicarakan Yun Fuxin. Yun Fuxin. Dia benar-benar seorang jenius yang dikirim dari surga. Dia juga orang yang berbeda. Meskipun dia berada di puncak alam keabadian, kekuatannya telah mencapai alam kematian. Dia adalah ahli kuat yang melampaui alam. Dia tidak berpartisipasi dalam daftar peringkat Tuhan Muda, dia juga tidak berpartisipasi dalam perselisihan lainnya. Sangat sedikit orang dituju dao dojo yang tahu tentang dia. Tetapi bagi kami para murid, bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam daftar peringkat Tuhan Muda, kami masih bisa merasakan kekuatannya. Karena dia tidak peduli dengan harta karun, mengapa dia datang ke gua yang mendalam? Tidak ada seorang kultifator di dunia ini yang tidak peduli dengan harta karun. Dan bagi Yun Fuxin, kemungkinan besar dia adalah pria yang mencintai uang dan memperolehnya dengan cara yang benar. Seorang pria terhormat. Apakah memang ada orang seperti itu di dunia kultifasi? 150. Apakah kamu sudah selesai? Beberapa hari lagi berlalu. Qian Huan Yun dan Su Fang bekerja sama, tetapi bahkan Qian Huan Yun tampaknya tidak mampu menahan serangan puluhan mayat iblis. Su Fang merasa sebaiknya terus menunggu. Karena mereka tidak bisa keluar, mereka bisa menunggu di sini saja. Mungkin ahli seperti Yan Qi dan Xing Qiu sedang menunggu di luar. Namun, bagi Qian Huan Yun, jika mereka terus menunggu, itu berarti mereka tidak akan bisa mendapatkan harta lainnya di Gua Mistik. Sutra Awan mengkilap. Qian Huan Yun masih memilih untuk memperjuangkan kesempatan. Tiba-tiba, seberkas cahaya warna-warni keluar dari telapak tangan kanannya. Itu tampak seperti pita berlapis kaca. Itu bukan suan guang, tapi artefak Dharma. Itu adalah artefak Dharma bermutu tinggi, dan kualitasnya mirip dengan lonceng penyerap jiwa tujuh warna. Merusak. Qian Huan Yun menunjuk ke Su Fang dan mengaktifkan Sutra Awan mengkilap. Artefak Dharma ini sangat ajaib. Itu tampak seperti shal berwarna-warni. Tiba-tiba, ia menggelinding seperti Sutra Air dan membentuk sebuah ruang. Qian Huan Yun membawa Su Fang ke luar angkasa. Glaze Cloud Silek terus bergulir ke depan, melindungi mereka berdua saat mereka secara bertahap meninggalkan formasi pusat. Mayat iblis tidak lagi dikendalikan oleh asap dan mereka semua menerkamnya. Kali ini, Qian Huan Yun sangat percaya diri. Berbagai serangan mayat iblis bahkan tidak mampu menggoyahkan Sutra Awan mengkilap. Tampaknya artefak Dharma ini adalah senjata terkuat Qian Huan Yun. Artefak Dharma bermutu tinggi sangat kuat, dan mayat iblis tidak dapat menghadapinya. Namun, meskipun mayat iblis tidak dapat menangani Sutra Awan mengkilap, mereka masih mengonsumsi energi Qian Huan Yun. Dahi dan lehernya dipenuhi keringat dingin, dan napasnya semakin cepat. Untungnya, setelah mengibaskan sebagian besar mayat iblis, kecepatan Glaze Cloud Silek menjadi semakin cepat. Tampaknya mereka berdua akan segera bisa menyingkirkan mayat iblis itu. Setelah memasuki lapisan formasi lainnya, mayat iblis di belakang mereka mengejar mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, sebuah cakar emas besar menyambar Sutra Awan mengkilap dari atas. Cakar Ilahi Naga Langit Qian Huan Yun sangat marah, Yan Qi. Ledakan Cakar Ilahi Naga Langit adalah salah satu dari tujuh kekuatan ilahi. Itu dilemparkan oleh seorang ahli di puncak tingkat keabadian dan kekuatannya tak tertandingi. Sutra Awan mengkilap melambat dan Qian Huan Yun, yang mengendalikan harta karun Dharma, darah menetes dari sudut mulutnya. Qian Huan Yun dilindungi oleh harta ajaib, jadi dia tidak dalam bahaya. Namun, dia masih terluka. Yan Qi, kamu ahli dalam daftar peringkat manusia. Bagaimana kamu bisa begitu tercelah? Aku sudah mengambil gambar ilahi, dan kamu masih ingin mengambilnya dariku. Yan Qi melompat keluar dari samping dan menghalangi jalannya. Hanya ada tiga gambar ilahi dalam uji coba seratus tahun ini, dan ada sepuluh orang dalam daftar peringkat fana. Ditakdirkan bahwa hanya tiga orang yang dapat memperoleh gambar ilahi. Saya tidak akan dapat memperoleh dua lainnya. Jadi tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Qian Huan Yun kehilangan kata-kata. Pihak lain benar, siapapun bisa merebut harta ajaib, jadi mengapa Yan Qi tidak bisa merebut citra rohnya? Yan Qi tiba-tiba mundur dan terus menggunakan cakar ilahi naga langit untuk mencegah sutra awan mengkilap terbang menjauh. Haha, Qian Huan Yun, dan bocah terkutup di belakangmu itu, semakin banyak mayat yang datang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suara mendesing. Tiga puluh mayat mengejar mereka, dan masih ada beberapa mayat di sekitarnya. Yan Qi sebenarnya berencana menggunakannya untuk menghadapi Qian Huan Yun. Kakak-kakak magang, aku akan menyebukkan mayat-mayat itu. Kamu urus Yan Qi. Su Fang tiba-tiba maju selangkah dan melambaikan tangan kirinya. Sisa asap flame-clut spirit labu langsung keluar dari telapak tangannya. Baru sekarang Qian Huan Yun menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya yang bisa melindungi citra ilahi. Hanya dengan Su Fang, dia bisa mendapatkan citra ilahi. Hati-hati. Qian Huan Yun mendesak glaze cloud silak untuk berputar lebih cepat. Qian Huan Yun tiba-tiba naik ke udara dan mengirimkan pedang es ki ke Yan Qi. Yan Qi menggunakan cakar ilahi naga langit untuk menekan pedang dingin ki. Dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Qian Huan Yun. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan melukai Qian Huan Yun secara serius dan merebut gambar ilahi. Adapun membunuh Qian Huan Yun, Yan Qi tidak berani. Baik Su Fang maupun Qian Huan Yun berada dalam bahaya. Keragu-raguan hanya akan menimbulkan kekacauan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin kaum lemah mempunyai hak untuk memilih? Hanya orang jenius seperti Yan Qi dan Xing Qi, ahli peringkat mortal yang tiada taranya, yang berhak membuat pilihan dan membalikkan situasi. Tapi hari ini, di hadapan kedua ahli ini, Su Fang harus membuat pilihan yang menguntungkan dirinya dan Qian Huan Yun. Setidaknya bagi Qian Huan Yun, pilihan ini sudah cukup baginya untuk mempertahankan citra ilahi. Membelanjakan. Su Fang mengendalikan asap untuk membentuk penghalang pertahanan. Su Fang mengendalikan asap untuk terbang ke arah yang berbeda, membiarkan mayat-mayat mengelilinginya. Tapi dia bersikeras untuk menarik mereka pergi. Adik seperguruan, kembalilah. Qian Huan Yun tidak tahu mengapa Su Fang melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Bagaimana dia bisa menangani begitu banyak mayat sendirian? Jika dia meninggalkan Qian Huan Yun, Su Fang pasti akan mati. Kakak-kakak magang, kamu harus berurusan dengan Yan Qi dan menjagaku pada saat yang sama. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku akan pergi dulu. Keras kepala. Su Fang, yang menolak restu seorang ahli untuk memperbaiki meridiannya, tidak berubah. Apapun yang ingin dia lakukan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Hari ini, dia harus menarik mayat-mayat itu sendirian, sehingga Qian Huan Yun dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Yan Qi. Keduanya memiliki basis kultivasi yang sama, sehingga tidak satupun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Namun jika ini terus berlanjut, baik Qian Huan Yun maupun Su Fang akan berada dalam bahaya. Adik-adik magang, aku tidak menyangka kamu begitu menawan. Anak nakal itu rela mati demi kamu. Yan Qi menggertakkan giginya dengan penuh kebencian pada Su Fang. Qian Huan Yun mundur beberapa langkah. Aku bahkan tidak tahu namanya, dan dia tidak peduli dengan kecantikanku. Kita adalah sesama murid, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bukannya kakak magang senior ingin memarahimu, tapi apa bagusnya bocah itu? Dia tidak punya bakat, juga tidak punya kekuatan. Kenapa kamu tidak menganggapku sebagai pendamping daomu saja? Pendamping Daoyan Qi, bukankah kamu sering pergi ke Sekte Kembar Abadi? Para murid perempuan di sana semuanya sangat cantik. Jangan menghinaku di sini. Jika aku adalah wanita seperti itu, aku sudah lama pergi. Sekte Penyegel Abadi. Lihatlah betapa cepatnya Sekte Kembar Abadi berkembang beberapa tahun terakhir ini. Itu semua karena pria seperti Anda yang secara sukarela memberikan Yan Qi kepada para pembudidaya wanita itu. Huff, karena kamu bersikeras menjadi musuhku, meskipun aku tidak bisa menghadapimu hari ini, kamu harus berhati-hati di masa depan. Jika kamu berakhir di tanganku, aku pasti akan mengubahmu menjadi alat kultifasiku. Tidak tahu malu, tercelah. Ki dingin awan kian huanyun melonjak, dan dengan bantuan seni mendalam dingin surgawi giyok, ruang di sekitarnya mulai membeku. Jauh di dalam formasi. Kita hampir kehabisan asap. Sufang dikejar oleh mayat-mayat itu, dan ki spiritual di dalam flame-clute spirit god semakin menipis. Jika ini terus berlanjut, bagaimana dia bisa melawan mayat-mayat itu? Bahkan pada titik ini, Sufang masih mengertakkan gigi dan bertahan. Dia terbang keluar dari formasi susunan. Asap terus-menerus disebarkan oleh mayat iblis. Ada beberapa kali asap hampir menembus dan mengenai tubuh Sufang. Nah, karena tidak ada orang di sekitar, gunakan api sejati iblis hijaumu untuk membakar mayat-mayat ini. Begitu api asli keluar, mayat-mayat ini tidak akan bisa menandingimu. Api sejati iblis hijau. Kekuatan sebenarnya dari flame-clute spirit labu adalah sesuatu yang bahkan para ahli kematian tidak bisa kendalikan. Itu adalah kemampuan ilahi sejati dari sekte penyegel abadi. Sufang sangat bersemangat. Dia juga ingin melihat betapa kuatnya Green Vian True Flame. Tapi dia khawatir mungkin ada kultifator lain di dekatnya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan asap terakhir untuk menjauh sejauh mungkin. Setelah terbang melalui beberapa formasi, Sufang berhasil melepaskan beberapa mayat. Namun, semakin banyak mayat yang merasakan gangguan tersebut dan mulai mengelilinginya. Dalam formasi seribu lapis ini, setelah Anda kehilangan citra ilahi Anda, sejumlah besar mayat akan muncul. Akan sangat sulit untuk melarikan diri. Sing Kiyu dan Yan Qi mungkin tampak santai, tetapi mereka mengambil risiko besar untuk datang ke sini dan mencuri gambar dewa. Begitu mereka terjebak, tidak semua orang bisa seperti Kian Huan Yun, yang bisa menahan mayat dalam jumlah besar dalam waktu yang lama. Saya tidak mendengar suara napas apapun. Menggunakan pendengarannya yang sempurna, Sufang akhirnya memutuskan untuk melepaskan api primordial iblis hijau dalam formasi ini tepat saat asapnya akan menghilang. Labu roh awan api. Sufang mempercepat, meninggalkan lapisan asap terakhir. Sebagian dari mayat mengejarnya. Dia berbalik, dan sebuah labu muncul di tangan kirinya. Saat mayat-mayat itu hendak menghancurkannya, semburan api hijau keluar dari labu. Api hijau itu tidak mengejutkan. Itu seperti angin hijau yang bertiup melewati beberapa mayat. Suara mendesing. Beberapa mayat iblis yang menerkam langsung dilalap oleh api primordial api hijau. Kulit, bulu, dan tubuh mereka semuanya terbakar menjadi abu oleh api primordial. Mayat yang begitu kuat adalah eksistensi yang bahkan para ahli umur panjang pun akan pusing karenanya. Namun, di depan Green Vient Rue Flame, itu seperti kertas. Mereka dengan mudah dibakar. Su Fang tercengang. Green Vient Rue Flame sepuluh ribu kali lebih kuat dari asap. Tiba-tiba, Green Feather King berteriak, cepat pergi. Jika seseorang mengenali Green Vient Rue Flame, maka para ahli imortal Siling Gate pasti akan menemukan rahasia untuk mengendalikannya darimu. Suara mendesing. Jika seseorang menemukannya, maka penampilan, identitas, dan harta karunnya tidak lagi menjadi rahasia. Kemungkinan besar dia akan dibunuh. Setelah terbang melalui beberapa formasi, dia melanjutkan menuju suatu wilayah di mana dia tidak dapat mendengar siapapun. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Su Fang akhirnya terbang keluar dari hutan ini dan tiba di tengah mata gua yang mendalam. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa masing-masing hutan ini sebenarnya merupakan ruang yang berdiri sendiri. Selain itu, formasinya terlalu kuat. Pertarungan di dalam tidak bisa dirasakan dari luar. Qian Huan Yun seharusnya baik-baik saja. Memikirkan hal itu, Su Fang menghitung waktunya. Tinggal kurang dari 10 hari lagi. Akan sulit baginya untuk mendapatkan harta apapun dalam waktu sebanyak ini. Terlebih lagi, mengambil risiko demi harta karun ini tidaklah sepadan. Itu bodoh. Dia segera terbang menuju pintu keluar mata gua yang mendalam. Menghindari bila angin. Dia hampir mati karena bila angin, tapi dia masih belum sepenuhnya meninggalkan mata gua yang mendalam. Desir, desir, desir. Bersembunyi di dalam gua, dia baru saja menghindari gelombang bila angin ketika beberapa sosok tiba-tiba terbang ke arahnya. Dari cara mereka berpakaian, mereka semua adalah murid sekte Dao yang sama. Surga segudang Dao. Ketika bila angin melintas, Su Fang baru saja hendak terbang keluar gua. Murid-murid miryat Dao Paradise juga kebetulan sedang terbang. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka langsung mengabaikannya. Namun, jantung Su Fang tiba-tiba berdebar kencang, dan tubuhnya menegang. Itu karena dia melihat seorang pemuda di tengah. Seolah-olah dia telah bertemu musuh yang hebat. Zao, berjanjilah. Zao Woki. Kaisar leluhur Kekaisaran Zao pernah membunuh leluhur keluarga Su. Dia bahkan telah mencuri uratna di keluarga Su yang tiada taranya. Selanjutnya, selama pertempuran di Kekaisaran Zao, Su Fang telah melihat boneka Zao Woki. Dia secara alami tahu seperti apa rupa Zao Woki. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melewati Zao Woki di sini. Meskipun mereka berdua adalah murid dari sekte penyegel surgawi, mereka hanyalah pejalan kaki. Berbalik, Zao Woki dikelilingi oleh beberapa murid panjang umur. Dia adalah murid yang baru dipromosikan, tetapi dia telah menerima persetujuan dari murid-murid ini. Dia seperti Kaisar masa lalu yang menyatukan dunia. Suan Hwang tiba-tiba berkata, Tuan, Zao Woki hanya memiliki sedikit aura roh hukum Faletki. Mustahil. Su Fang akhirnya pulih. Dia telah dibutakan oleh kebencian. Untungnya, Suan Hwang masih bisa merasakan apakah Zao Woki memiliki pembuluh darah roh harta karun atau tidak. Itu adalah roh hukum Faletki. Terima kasih telah menonton!